Bulan malam ini sangat bulat. Cahaya bulan bagaikan kain kasa, menyinari gunung King Mao. Setiap kali kata kuningan harta karun melompat, ia akan menempuh jarak 100 meter. Karena ia melompat ke depan, jalur pegunungan yang curam dan sempit tidak dapat membatasi atau menghalanginya. Jiafudan yang lainnya duduk di Tresor Brestod, meninggalkan desa Guyue dan bergegas kembali ke karavan. Angin bersiul di telinga mereka, dan pandangan mereka bergetar seiring dengan lompatan kata kuningan harta karun. Cahaya bulan menyinari wajah semua orang, dan semua orang terdiam. Ekspresi Jiafu sedingin es. Setelah beberapa saat, salah satu orang kepercayaan Jiafu bertanya, Guru, apa yang harus kami lakukan? Jia Jin Seng sudah meninggal, bagaimana Tuhan akan menjelaskan hal ini kepada Tuhan ketika dia kembali? Haruskah kita mencari kambing hitam dulu? Jiafu menggelengkan kepalanya, tapi mengabaikannya. Apakah kamu tahu kisah Renzu? Ajudan itu tertegun, tidak menyangka Jiafu akan membalas seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya saat ini. Jiafu melanjutkan, Renzu memiliki aturan dan aturan Gu, dan menangkap semua Gu di dunia. Dia memperoleh kekuatan, namun kehilangan kebijaksanaan. Saat ini, masih ada tiga Gu yang tersisa di jaringnya. Dia membukanya dan melihat ketiga Gu tersebut adalah Gu sikap, Gu keyakinan, dan Gu kecurigaan. Renzu tidak rela melepaskan mereka, jadi ketiga Gu ini hanya bisa bertaruh dengan Renzu. Selama Renzu membuka jaring, mereka akan terbagi menjadi tiga arah dan melarikan diri. Siapapun yang ditangkap oleh Renzu akan ditundukkan. Katakan padaku, apa yang akhirnya ditangkap Renzu? Ajudan itu sepertinya mengerti, dan menjawab, itu adalah sikap Gu. Apa kamu tahu kenapa? Jia Fu bertanya lagi. Ajudan itu menggelengkan kepalanya. Jia Fu terkekeh. Itu karena sikapmu mengatakan segalanya. Entah bapak percaya, atau mencurigai, saya sudah menyatakan, sikap saya. Ketika Jia Jin Seng hilang, saya segera mulai menyelidiki di karavan, dan begitu saya menemukan petunjuk, saya bergegas kembali ke desa Gu Yue tanpa henti. Di desa, saya mengambil risiko diserang oleh suku Gu Yue untuk menghadapi mereka. Saya bahkan tidak duduk, dan untuk memverifikasi kata-kata Fang Yuan, saya bahkan menggunakan pria bambu peringkat 4. Setelah kembali ke klan, saya akan menyewa dewa penangkapan dan mengundang Tai Su E Leng untuk menyelidiki masalah ini. Terlepas dari apakah Jia Jin Seng hidup atau mati, sebagai saudaranya, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Sikap saya sudah jelas. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Saya tidak butuh kambing hitam. Saya akan kembali dengan jujur karena saya benar-benar tidak melakukannya. Jika dia menemukan kambing hitam, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap Jia Gui. Jika saya dapat menemukan seseorang untuk disalahkan, dia secara alami dapat menemukan seseorang untuk membalikkan keputusan tersebut. Orang kepercayaan itu diam-diam terkejut, Tuhan, apakah Anda benar-benar mencurigai Tuhan muda Jia Gui? Huff, siapa lagi yang bisa melakukannya dengan baik kalau bukan dia? Berbicara sampai saat ini, wajah Jia Fu berubah, dan matanya hampir menyemburkan api amarah. Sebelumnya, aku tidak melakukan itu padanya karena persaudaraan kita. Saya tidak menyangka dia begitu berbahaya. Karena kamu sangat tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Yang tidak dia ketahui adalah ada sepasang mata yang mengawasinya dari jauh. Fang Yuan berdiri di lereng bukit dan memperhatikan dengan tenang. Bulan malam ini indah dan cerah. Bulan Purnama kemasan menggantung tinggi di langit malam, menerangi pegunungan dan bumi. Di dekatnya, pegunungan hijau subur dan rumputan subur. Seluruh gunung dipenuhi dengan pohon pinus, cemara, dan cemara, serta bambu King Mao yang unik di gunung King Mao. Petak-petak besar air berwarna hijau tua mengalir turun dari puncak gunung dan mengalir ke kaki gunung. Pegunungan di kejauhan terus-menerus, kabur menjadi bayangan gelap di bawah sinar bulan. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok-berkelok-kelok seperti usus domba. Kadang terhalang hutan, tapi terus memanjang. Jiafudan yang lainnya mengendarai Tresor Brestod dan maju di sepanjang jalur pegunungan. Setelah terus-menerus melompat, sosoknya akhirnya tertutup oleh hutan. Meskipun daerah pegunungan tidak membatasi kecepatan Tresor Brestod, ia masih mampu mencapai Tresor Brestod. Namun Jiafu tidak berani sembarangan melewati gunung King Mao. Jika dia menerobos masuk ke dalam sarang binatang buas, bahkan dengan budidaya peringkat empatnya, dia masih akan berada dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, mengikuti jalur pegunungan adalah pilihan yang paling tepat. Belum lama ini, Fang Yuan menyaksikan karavan berangkat dengan payung di lereng bukit ini. Sekarang, dia berdiri di sini lagi, melihat Jiafu pergi. Masalah membunuh Jia Jin Seng akhirnya terpecahkan. Matanya dalam, dan hatinya tenang dan tenteram. Sejak dia membunuh Jia Jin Seng malam itu, dia memikirkan cara menghadapi akibatnya. Dia sangat jelas bahwa dia tidak memiliki dasar. Jika kebenaran terungkap, suku Guiwe pasti akan mengorbankannya. Namun jika dia terus menyembunyikannya, kertas itu tidak akan bisa menutupi apinya. Kebohongan yang cemerlang adalah campuran antara kebenaran dan kepalsuan. Ada kebenaran di dalam kepalsuan, dan kepalsuan di dalam kebenaran. Dia harus mengalihkan masalahnya. Situasi ini ibarat papan catur dengan dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi ada karavan Jiafu, dan di sisi lain ada desa suku Guiwe. Dalam permainan ini, apakah itu Guiwebo, tetua akademi, atau Jiafu, mereka semua adalah bidak catur. Bahkan dia, Fang Yuan, adalah salah satu bidak catur. Untuk melindungi bidak catur yang mewakili dirinya ini, dia hanya bisa memanfaatkan pihak lawan dan mencari peluang di celah tersebut. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan sudah mulai membuat rencana. Dia pertama kali menggunakan dua penjaga untuk menampilkan pertunjukan bagus di panggung yang disiapkan oleh tetua akademi. Ia kemudian menyembunyikan keberadaan cacing likor untuk menggugah rasa penasaran suku tersebut dan menarik perhatian para petinggi. Pada saat yang sama, dia meminta tetua akademi untuk menyelidikinya secara rahasia. Selanjutnya, dia merampok teman sekelasnya untuk menunjukkan sifat impulsif, tidak patuh, dan ketidakpuasannya terhadap suku tersebut, menunjukkan kelemahan kepada petinggi Gu Yue. Kemudian, dia menghitung hari dan menunggu Jia Fu. Selama konfrontasi, dia menunjukkan sifat kekanak-kanakan dan kepanikannya, yang tanpa terlihat mengarahkan pikiran semua orang. Dia membiarkan mereka menemukan kebenaran sendiri. Akhirnya, dia memanfaatkan konflik kepentingan antara suku Gu Yue dan Jia Fu untuk membuat tetua akademi, yang telah menyelidikinya, bersaksi untuknya. The Bambu Genleman adalah kecelakaan kecil, tapi dia masih berada di peringkat 4. Di bawah penindasan jangkrik musim-semi musim gugur, ironisnya pria bambu menjadi bukti terbaik bagi Fang Yuan. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak hanya menjelaskan asal-usul cacing likor dengan sempurna, dia juga menyalahkan Jia Gu Yi yang tidak bersalah, sementara dia lolos tanpa cedera. Tetua akademi tertinggal, tampaknya Gu Yuebo ingin mencampuri urusan akademi dan membatalkan penindasan terhadap saya. Dengan gayanya, dia memang punya kemurahan hati untuk melakukannya. Tapi tujuan sebenarnya bukan aku, motif utamanya adalah Gu Yue Fang Zheng. Salah satu alasan kenapa saya membuat keributan besar adalah untuk menimbulkan keributan dan menarik perhatian para petinggi. Meskipun Gu Yuebo tidak muncul, Gu Yuemo Chen dan Gu Yuelian akan mengambil tindakan untuk melindungi reputasi mereka. Sedangkan untuk Jia Fu, dia seharusnya sudah menentukan bahwa Jia Gu Yi adalah pelakunya. Api balas dendam sudah berkobar di dadanya. He he, saya sangat menantikannya. Setelah campur tangan saya, pertengkaran antara dua bersaudara ini akan segera meningkat. Saya ingin tahu apakah turnamen pertarungan Gu akan dimajukan. Benar, ada juga penyelidik ilahi Tai Sueleng. Tai Sueleng, hef. Fang Yuan menggumamkan dua kata ini di mulutnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ringan, di jalan yang benar, orang ini cukup berkarakter. Sayangnya dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Tidak mudah mengundangnya hanya karena masalah ini. Jika Jia Fu ingin memperjelas pendiriannya, dia pasti akan mengundangnya. Namun sulit untuk mengatakan kapan, setidaknya dua hingga tiga tahun kemudian. Dalam dua hingga tiga tahun, dia akan berada di peringkat dua atau bahkan peringkat tiga. Pada saat itu, hidupnya akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Angin malam bertiup, dan segarnya udara pegunungan terasa harum. Fang Yuan menarik napas, merasa segar. Melihat kekejauhan, bidang penglihatannya luas. Gunung-gunung itu seperti lukisan, dan terasa damai di bawah sinar bulan. Bulan yang cerah menyinari pepohonan pinus, mata air jernih mengalir di atas bebatuan. Fang Yuan membacakannya, dan mau tidak mau memikirkan sebuah dongeng dari bumi. Sekelompok monyet mengejar bulan. Ketika mereka melihat bulan di dalam sumur, mereka ingin memancingnya. Monyet di belakang akan menangkap ekor monyet di depan, dan monyet di depan akan menangkap ekor monyet di depan. Begitu saja, monyet di depan akhirnya menyentuh air di sumur. Ketika ia mengulurkan tangannya, air akan bergetar dan bulan akan berhamburan. Orang-orang di dunia ini seringkali seperti ini. Ketika mereka melihat bayangan bulan, mereka akan mengira itu adalah bulan yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa yang ada hanyalah bulan di dalam sumur, bulan di mata mereka, dan bulan di hati mereka. Dalam kehidupan ini, aku ingin menjadi bulan yang sebenarnya, meninggalkan pegunungan surgawi, bermain dengan awan dan lautan, mencerminkan masa lalu dan masa kini, berjalan di atas langit yang gelap. Mata Fang Yuan jernih, dan pupil matanya memantulkan pegunungan hijau yang indah. Di lereng bukit, seorang pemuda kurus berdiri diam. Bulan kemasan, seperti piringan, tergantung tinggi di langit malam. Itu sudah ada sejak zaman kuno, melintasi langit malam, dan samar-samar membekaskan bayangan kecil pemuda di batu biru. 62. Langit malam di awal musim panas sangat indah. Tidak ada awan di langit, dan bintang-bintang yang berkilauan bersinar dengan cahaya yang bergerak. Jangkrik Cendana menggantikan Jangkrik Dragon Pill. Mereka menyanyikan lagu-lagu liris di rerumputan, di tepi sungai pegunungan, dan di dahan. Desa Gu Yue diterangi lampu, seolah memantulkan langit berbintang. Bangunan bambu hijau berdiri tegak di tiup angin malam, dan di bawah langit berbintang, ada suasana damai dan tenang. Fang Yuan tidak ada di desa, tetapi menyelinap ke dalam gua rahasia di celah batu. Dia setengah berlutut di tanah, tangan kanannya menempel di dinding layar, telapak tangannya memancarkan bola cahaya bulan biru. Di dinding layar, gambar aslinya telah menghilang, dan tidak ada bedanya dengan dinding batu di sekitarnya. Jika bukan karena Fang Yuan mengingat dengan jelas lokasinya, siapa yang tahu bahwa warisan biksu bunga anggur tersembunyi di bawah dinding kasa. Pada malam sebulan yang lalu, dinding layar berubah, dan harta rahasia biksu bunga anggur tiba-tiba muncul. Dinding layar pertama kali menunjukkan tubuh biksu bunga anggur yang berlumuran darah, mengancam akan meninggalkan warisan. Lalu ada sederet kata berlumuran darah, mengingatkan orang bahwa jika mereka memecahkan dinding kasa, gua itu akan muncul. Setelah itu, kata-kata itu menghilang, dan kekuatan foto audio Gu di dinding layar benar-benar hilang. Dinding layar juga kembali menjadi dinding gunung biasa. Meskipun dia tahu tentang warisan biksu bunga anggur, Fang Yuan tidak punya waktu untuk menjelajahinya. Karena kecelakaan ini, dia langsung membunuh Jia Jin Seng, dan malam itu dia sibuk membersihkan tempat kejadian. Kemudian, untuk menghadapi interogasi yang akan datang, dia dengan hati-hati memasang jebakan, dan aktivitasnya dibatasi di desa. Sampai Jia Fu pergi, tetua akademi menghentikan penyelidikan rahasia. Setelah lebih dari sepuluh hari, rumor tersebut meredah, dan Fang Yuan diam-diam menyelinap kembali ke sini. Laut perunggu di celahnya perlahan turun, dan Fang Yuan mengerahkan gelombang esensi purba, menuangkannya ke dalam gu cahaya bulan di telapak tangan kanannya. Mon Light Gu memancarkan bola cahaya bulan yang lembut, dan cahaya bulan berkedip terus-menerus. Akibat pengaruhnya, dinding batu terus-menerus terkelupas, dan sejumlah besar bubuk batu berjatuhan. Ini adalah kendali luar biasa Fang Yuan atas Mon Light Gu. Saat pertama kali membuka batu itu, dia menggunakan metode ini. Dibandingkan dengan pembukaan batu, metode ini agak kasar. Namun, metode ini agak terlalu lembut untuk menembus dinding batu tebal ini. Ini adalah hari ke-6 berturut-turut Fang Yuan menggunakan Mon Light Gu untuk menggiling dinding batu. Sudah ada tumpukan tebal bubuk batu berwarna merah tua di tanah. Secara logika, tanah gunung Qing Mao semuanya berupa lumpur hijau. Namun, anehnya tanah di sini berwarna merah tua dan memancarkan cahaya gelap. Untungnya, dengan sumber cahaya ini, Fang Yuan tidak perlu menyiapkan obor. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, Fang Yuan tidak menggunakan alat apapun. Palu besi dan beliung tidak diragukan lagi lebih nyaman baginya untuk menembus dinding batu, tapi dengan cara ini, suara pecahnya tembok akan bergema di malam musim panas. Terlepas dari apakah itu terdengar lemah atau keras dari luar, Fang Yuan harus mengakhiri kecurigaan ini. Detail seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan. Bagi Fang Yuan, berhati-hati lebih merupakan kebiasaan daripada suatu kebajikan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia ceroboh, tetapi dia segera mendapat pelajaran yang menyakitkan. Sering dikatakan bahwa semakin tua seseorang, ia akan semakin penakut. Sebenarnya bukan karena dia penakut, tapi dia berhati-hati dan sabar. Setelah 500 tahun, kata, hati-hati, telah terukir di tulangnya. Huf, terengah-engah, Fang Yuan perlahan menghentikan pemasukan esensi purba. Dia duduk di tanah, dia sangat lelah. Seluruh dinding gambar yang tingginya setengah orang telah digerus olehnya sebanyak tiga inci. Dia menyeka keringat di dahinya, menggerakkan bahunya dan meregangkan kakinya. Karena sudah lama jongkok, gelombang rasa kebas terasa di kakinya. Dong-dong-dong. Fang Yuan mengatupkan jarinya dan mengetup dinding batu. Mendengar suara ini, dia sedikit senang, mengetahui bahwa dinding batunya semakin tipis. Dia kemudian menutup matanya untuk menenangkan diri, merasakan situasi di aperchurnya. Hanya tersisa kurang dari 20 persen lautan purba tembaga hijau. Teruslah bekerja keras, Fang Yuan mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan kanannya lagi, menyentuh dinding batu. Cahaya bulan biru akuat terus bersinar selama seperempat jam, dan gerakan Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Dia menjauhkan tangan kanannya dan dengan gembira menemukan ada lubang kecil di dinding batu. Dia segera berdiri dan menendang dengan kakinya. Dengan bunyi swash, lubang itu langsung melebar hingga seukuran keranjang bambu. Fang Yuan dengan hati-hati mundur beberapa langkah. Dia merasakan udara menyesakan perlahan menyebar dari pintu masuk gua, sebelum menyebar ke dalam gua rahasia ini. Ventilasi gua rahasia tidak bagus, jadi Fang Yuan berpikir sejenak dan memilih untuk keluar dari celah tersebut, kembali ke dunia luar. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berbalik. Udara pengap di gua rahasia jauh lebih baik dari sebelumnya. Fang Yuan terus memperlebar lubangnya, terkadang menggunakan monlight goo, terkadang menggunakan tangannya untuk menarik, dan terkadang menggunakan kakinya untuk menendang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memperlebar lubang tersebut hingga ukuran yang bisa dia masuki dengan mudah. Dilihat dari lubangnya, terdapat terowongan lurus yang miring ke bawah. Terowongan itu pada awalnya tidak lebar, tetapi semakin jauh ke bawah, semakin lebar. Ketika seseorang memasuki terowongan, mereka harus menekup pinggang dan menundukkan kepala, tetapi ketika mencapai paru kedua terowongan, mereka dapat meluruskan tubuh dan berjalan dengan langkah besar. Keempat dinding terowongan juga terbuat dari tanah merah yang aneh, memancarkan lapisan cahaya merah redup. Hal ini memungkinkan pemandangan di dalam terowongan terlihat jelas. Tapi terowongan itu sangat panjang, melampaui pandangannya. Karena sudutnya, Fang Yuan tidak dapat melihat apa yang ada di ujung terowongan. Dia berdiri di pintu masuk terowongan dan tidak segera melangkah masuk, tapi menyipitkan matanya dan berdiri di tempat. Warisan kekuatan berbeda dengan warisan. Warisan mengacu pada hal-hal yang ditinggalkan oleh guru Gu setelah dia meninggal. Orang yang menemukan warisan biasanya akan mendapatkan semua barang yang ada di jenazah sekaligus. Warisan kekuatan mengacu pada guru Gu yang berada di ambang kematian, tidak ingin jalannya sendiri punah, atau memberi manfaat bagi keturunannya, atau meninggalkan jejak terakhir di dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengambil contoh biksu bunga anggur, alasan mengapa dia mengatur warisan ini sangat jelas, yaitu untuk memelihara seorang pembalas dendam, untuk membantunya membalas dendam pada klan Gu Yue. Jika seseorang di masa depan dapat lulus ujian ini, mereka dapat memperoleh berbagai macam manfaat. Orang yang lulus ujian akhir berarti dia telah memperoleh warisan kekuatan penuh. Menurut pembagian pewaris kekuatan, warisan kekuatan secara alami dibagi menjadi warisan yang benar dan yang jahat. Warisan yang saleh biasanya dirancang untuk menguji watak dan karakter seseorang. Mereka yang gagal di tengah jalan tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan mereka. Warisan setan itu rumit. Para penggarap setan seringkali gila dan keras kepala, atau dingin dan tidak memiliki emosi, atau mereka membunuh orang seperti lalat, dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Beberapa warisan setan dirancang untuk menguji pikiran seseorang. Ada banyak teka-teki, dan banyak orang akan terjebak di dalamnya sepanjang hidup mereka, berpikir keras tetapi tidak berhasil. Beberapa warisan iblis sangat sederhana, hanya sebuah ruangan rahasia dengan cacing Gu dan batu Yuan ditempatkan di dalamnya. Beberapa warisan iblis sangat kejam, dan kegagalan di tengah jalan seringkali berarti kematian. Terlebih lagi, warisan beberapa raja iblis hanyalah kebohongan, dan merupakan jebakan besar. Mereka mengikuti prinsip merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri, dan bahkan sebelum meninggal, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat jebakan bagi orang lain. Warisan dari biksu bunga anggur ini, jenis apa itu? Fang Yuan merenung. Dia memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang banyak warisan iblis terkenal di masa depan. Namun warisan ini tidak ditemukan oleh siapapun di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Secara logika, kemungkinan itu menjadi jebakan tidaklah besar. Jika tidak, biksu bunga anggur tidak akan mendesain dinding gambar ini. Tapi apakah akan ada jebakan? Fang Yuan mengambil sebongkah batu dan melemparkannya ke dalam gua. Batu itu bertabrakan satu sama lain di dalam terowongan, dan dengan cepat meluncur keluar dari pandangan Fang Yuan. Dia hanya bisa mendengar serangkaian suara bergema di terowongan. Henry Fang tenggelam dalam pikirannya. Hasil lemparan batu untuk uji jalan sepertinya aman. Namun dia tetap tidak memasuki terowongan, malah mengeluarkan bubuk batu, dan menyebarkannya secara merata di dekat pintu masuk terowongan yang baru saja dia buka. Pada saat yang sama, dia menaburkan lapisan tipis di pintu masuk celah batu gua rahasia. Kemudian dia mengebor celah batu sempit di pintu masuk, dan meninggalkan tempat ini. Di semak yang sangat tersembunyi beberapa ratus meter dari tepi sungai, dia menemukan anggur bambu hijau yang dia bawa kali ini. Dia membuka toples anggur, dan meminumnya dengan keras, lalu dengan sengaja menumpahkan sebagian anggur, membasahi pakaiannya dan membuatnya berbau alkohol. Membawa toples anggur, dia kembali ke desa. Ketika dia sampai di asrama, tepat tengah malam. Jika dia sering tidak kembali pada suatu malam, akan menimbulkan kecurigaan. Ini sangat bagus, keluar di paru pertama malam, dan kembali di paru kedua malam. Saat dia mencari cacing likor, Fang Yuan sudah melakukan ini. Dengan catatan sebelumnya, perilaku seperti ini bukanlah hal yang luar biasa. Bintang-bintang menghilang, dan matahari terbit. Malam itu sunyi. 63. Matahari pagi yang menyilaukan menyinari gunung King Mao. Di akademi, Tetua menjelaskan poin utama secara rincin, besok, kita akan memilih cacing gu kedua untuk disempurnakan. Setiap orang mempunyai pengalaman memurnikan cacing gu, jadi kali ini kami dapat mengkonsolidasikan pengalaman kami. Mengenai pilihan Wong Gu kedua, setiap orang perlu berpikir matang. Menggabungkan pengalaman kultivasi beberapa hari ini, serta pemahaman Anda tentang diri sendiri, buatlah pertimbangan yang komprehensif. Biasanya, yang terbaik adalah memasangkannya dengan gu vital. Cacing gu pertama milik Master Gu disebut sebagai gu vital. Setelah dipilih, tidak diragukan lagi hal ini merupakan landasan pembangunan. Setelah itu, cacing gu kedua, cacing gu ketiga, dan seterusnya semuanya didasarkan pada landasan ini untuk menentukan arah spesifik budidaya Master Gu. Mendengar kata-kata tetua akademi, para pemuda tidak bisa tidak merenung. Hanya Fang Yuan yang mendengkur di atas meja. Dia telah bekerja keras selama setengah malam kemarin, dan setelah kembali ke asrama, dia melanjutkan budidaya guru Gu, memelihara apercernya. Langit baru saja cerah, dan dia baru mulai tidur. Tetua akademi melirik Fang Yuan, sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apapun. Sejak pemimpin klan Gu Yuebo mengucapkan kata-kata itu kepadanya, dia mengambil sikap light says fire terhadap Fang Yuan. Cacing gu apa yang harus aku pilih? Banyak siswa tidak bisa tidak melihat ke arah Fang Yuan saat mereka merenung. Omong-omong, Fang Yuan sudah memiliki cacing gu kedua. Iya, itu cacing likor. Bisa mendapatkan cacing likor setelah membelah batu, keberuntungannya terlalu bagus. Jika aku punya cacing likor, aku juga akan bisa maju ke tahap tengah terlebih dahulu, kan? Pikiran di benak para siswa muncul satu demi satu. Ada yang iri dan ada yang cemburu. Sejak hari itu, setelah diinterogasi, cacing likor milik Fang Yuan juga berhasil diungkap. Asal-muasal cacing likor tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Meskipun para anggota klan merasa lega, mereka juga sangat tersentuh oleh keberuntungan Fang Yuan. Kenapa aku tidak mendapat keberuntungan seperti itu? Huh. Gu Yue Cheng, yang juga merupakan talenta kelas C, menghela nafas dalam hatinya. Dahulu kala, kakeknya berkeliling meminta orang untuk membelikan cacing likor untuknya. Tak disangka, meski merupakan penerus garis keturunan cabang, Gu Yue dan Fang Yuan mendapatkannya lebih dulu. Dibandingkan dengan ratapan dan kecemburuan Ciceng, Fang Zheng, yang juga wakil ketua, sangat bersemangat. Kaka, aku pasti akan melampauimu. Dia melirik Fang Yuan dan berkata dalam hatinya sebelum membuang muka. Saat ini, matanya bersinar, dipenuhi gairah hidup yang melonjak. Pipinya merona, keningnya bersinar, bahkan langkahnya pun lincah. Penatua Akademi melihat semua ini dan segera memahami bahwa pemimpin klan Gu Yue sudah mulai mengajar Fang Zheng secara diam-diam. Tentu saja, perlakuan istimewa seperti ini tidak bisa diungkapkan dengan lantang. Tetua Akademi menutup mata terhadap hal ini. Saat itu sudah malam lagi. Fang Yuan masuk ke dalam gua rahasia lagi. Dering-dering-dering. Seekor kelinci sedang meronta-ronta dengan keras di tangannya, dan sebuah lonceng diikatkan di lehernya. Ini adalah kelinci yang ditangkap Fang Yuan di gunung, dan belnya secara alami diikat olehnya. Setelah sehari, udara pengap di gua rahasia telah benar-benar hilang, dan udara menjadi segar. Pintu masuk terowongan terbuka lebar, dan di dalamnya sunyi. Fang Yuan setengah berjongkok di tanah, dan pertama-tama memeriksa tanah dengan cermat. Dia telah menaburkan bubuk batu di kedua area tadi malam, dan lapisan tipis bubuk batu ini tidak menarik perhatian. Bubuk batu di pintu masuk terowongan masih dalam keadaan aslinya. Sepertinya selama saya pergi, tidak ada benda najis yang keluar dari terowongan. Ada jejak kaki di pintu masuk gua rahasia, tapi saya baru saja menginjaknya. Sepertinya belum ada orang luar yang pernah ke sini. Fang Yuan mengamati sebentar, dan santai. Dia berdiri, dan menggunakan kekuatannya untuk mencabut tanaman merambat yang mati di dinding. Kemudian dia duduk di tanah, menggunakan kakinya untuk menekan kelinci, dan menggunakan tangannya yang bebas untuk menggosok tanaman merambat. Master Gu normal tidak akan tahu cara melakukan ini, tapi Fang Yuan punya terlalu banyak pengalaman hidup. Di kehidupan sebelumnya, seringkali dia miskin, bahkan tidak mampu memberi makan cacinggu, dan mereka semua mati kelaparan. Selama jangka waktu tertentu, ia hanya memiliki cairan primeval, namun tidak memiliki cacinggu. Dia seperti manusia fana, dan bahkan hidup pun sulit. Karena putus asa, dia belajar menggosok tali jerami, menenun sepatu jerami, topi jerami, dan barang-barang lainnya untuk dijual, dengan imbalan beberapa pecahan batu Yuan agar tidak dapat bertahan hidup. Sekarang setelah dia menggosok tali jerami, ingatan Fang Yuan muncul kembali. Kepahitan dan penderitaan saat itu, berubah menjadi senyuman diam di wajahnya. Kelinci di bawah kakinya meronta dari waktu ke waktu, dan bel berbunyi. Sepasang kekasih bertahan lama, dan ribuan liku-liku. Perlahan, perlahan, selama bertahun-tahun, tahun-tahun berkumpul. Ada liku-liku, liku-liku, dan keterikatan. Gosok tali jerami, bukankah mengalami hidup. Di gua rahasia, lampu merah redup, dan masa muda serta perubahan terjalin di wajah Fang Yuan. Waktupun seakan berhenti di sini, diam-diam mengagumi pemuda yang menggosok tali jerami. Dering-dering-dering. Satu jam kemudian, kelinci liar itu dengan cepat berlari ke dalam terowongan, dan bel di lehernya berbunyi. Dalam beberapa tarikan napas, benda itu sudah hilang dari pandangan Fang Yuan. Tali jerami di tangan Fang Yuan diikatkan ke kaki belakang kelinci liar itu, dan kini ia diseret oleh kelinci liar itu sambil berenang keluar dengan cepat. Setelah beberapa saat, tali jerami itu berhenti bergerak. Namun ini tidak berarti kelinci liar telah mencapai ujung terowongan. Ia bisa saja terbunuh oleh jebakan tersebut, atau bisa saja berhenti di tengah jalan. Fang Yuan mulai menarik talinya kembali, dan saat tali itu perlahan mengencang, dia menariknya dengan kuat. Sebuah kekuatan segera datang dari ujung tali jerami yang lain. Selanjutnya tali jerami terus berenang keluar. Terbukti, kelinci liar diseberang tiba-tiba ditarik oleh kekuatan tersebut, dan dengan panik, ia mulai berlari ke dalam lagi. Hal ini berulang beberapa kali, dan kelinci liar itu sepertinya akhirnya mencapai ujung terowongan. Tidak peduli bagaimana Fang Yuan menarik tali jerami, tali jerami itu hanya mengencangkan dan mengencangkan, mengencangkan dan mengendurkan. Mungkin kelinci liar itu telah mencapai ujung terowongan, atau mungkin ia telah jatuh ke dalam suatu perangkap dan terjebak. Sangat mudah untuk memverifikasi jawabannya. Fang Yuan mulai menarik talinya, tetapi bagaimana kelinci liar itu bisa menahan kekuatannya. Akhirnya, dia menggunakan tali jerami untuk menarik keluar kelinci liar itu dengan paksa. Kelinci liar terus meronta di ujung tali jerami yang lain, namun tali jerami tersebut terbuat dari gubunga karung anggur dan gurumput karung beras, dan meskipun telah layu selama bertahun-tahun, namun tetap sangat kuat, dan dapat bertahan. Tidak bisa dibandingkan dengan sedotan biasa. Kelinci liar itu sekali lagi melompat kembali ke tangan Fang Yuan. Fang Yuan dengan hati-hati memeriksa kelinci liar itu, dan melihat tidak ada luka di tubuhnya, dia menghirup udara keruh. Saat ini, tampaknya terowongan ini aman. Dengan akibat ini, kelinci liar itu kehilangan kegunaannya, dan Fang Yuan meremukkannya sampai mati, dengan santai melemparkan mayatnya ke tanah. Dia tidak bisa melepaskan kelinci liar ini, hewan juga punya kenangan. Jika ia kembali ke sini lagi, dan menarik orang luar seperti cacing likor, itu akan sangat buruk. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan setelah beberapa tes, dia dengan hati-hati melangkah ke dalam terowongan. Meski ada kelinci liar yang harus diintai, ada banyak jebakan yang khusus ditujukan untuk manusia. Hewan kecil seperti kelinci liar tidak dapat terpicu. Karena itu, Fang Yuan harus waspada. Terowongan itu berbentuk garis lurus, memanjang secara diagonal ke dalam tanah. Dan semakin dalam dia pergi, semakin lebar terowongannya. Ketika Fang Yuan pertama kali memasuki terowongan, dia harus menekuk punggung dan menundukkan kepalanya, tetapi setelah 50 langkah, dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dada. Setelah 100 langkah lagi, dia bisa mengayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Terowongan itu sebenarnya tidak panjang, hanya sekitar 300 meter, namun Fang Yuan menghabiskan waktu 1 jam penuh sebelum mencapai ujung terowongan. Sepanjang jalan, dia sangat berhati-hati, menjelajah setiap langkahnya. Ketika dia mencapai akhir, dia sudah banyak berkeringat. Tidak ada cacing gu yang terdeteksi, ini merepotkan. Fang Yuan menyeka keringat dingin di dahinya, dan setelah memastikan semuanya aman, dia menenangkan diri dan dengan hati-hati melihat ke ujung terowongan. Dengan pengamatan ini, dia tercengang. Di ujung terowongan, ada batu besar yang menghalanginya. Permukaan batunya halus dan menonjol ke arah Fang Yuan, seperti perut bundar Jiafu. Batu besar inilah yang menghalangi jalan Fang Yuan ke depan. Selain batu besar ini, tidak ada apapun selain Fang Yuan. Mungkinkah karena kecelakaan, bagian tengah terowongan ambruk sehingga menyebabkan penyumbatan. Tatapan Fang Yuan terfokus. Ini adalah kemungkinan yang sangat mungkin terjadi. Sebelum Biksu Bunga Anggur meninggal, dia segera menciptakan warisan ini. Dia menggunakan laba-laba Serigala Bumi Seribuli untuk segera membuat terowongan di gunung. Terowongan itu mengarah jauh ke dalam gunung, membimbing pewarisnya ke depan. Namun, ratusan tahun telah berlalu, dan terowongan ini tidak dapat menahan korosi waktu. Pada titik tertentu, sebagian terowongan rusak dan runtuh. Dalam hidup, segala macam kecelakaan akan terjadi. Jika memang demikian masalahnya, bukankah saya harus berhenti di sini? Dia berjalan maju dan menyentuh batu itu. Batuan besar yang menghalangi jalannya, hanya permukaannya yang terbuka sebesar pintu. Bisa dibayangkan ketebalan seluruh tubuhnya. Fang Yuan bisa menggunakan Mon Light Gu untuk menghancurkan dinding batu, tetapi untuk menghancurkan batu sebesar itu, dia membutuhkan setidaknya satu atau dua tahun kerja keras. Sepertinya saya perlu menggunakan alat, seperti beliung dan sekok, untuk membongkar batu besar itu. Tetapi jika saya melakukan ini, saya pasti akan mengungkap banyak jejak. Beberapa suara ketukan juga akan terdengar. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sedang mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Jika risikonya terlalu tinggi, dia lebih memilih melepaskan warisan ini. Lagi pula, jika orang lain mengetahui rahasia ini, pengaturan dan kerja kerasnya sebelumnya tidak hanya akan sia-sia, tetapi nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. 64. Matahari terbit perlahan, ini adalah hari yang baru. Para siswa berbaris, semuanya bersemangat, berdiri di depan ruang Gu di Akademi. Hari ini adalah hari yang baik untuk memilih Wuom Gu kedua. Fang Yuan adalah orang pertama yang maju ke tahap tengah, jadi dia memiliki prioritas untuk memilih, jadi dia berdiri di garis depan. Di belakangnya ada Gu Yue Mo Chen, Gu Yue Fang Zheng, dan Gu Yue Cheng. Berderak. Pintu kamar Gu dibuka oleh para penjaga, dan Fang Yuan adalah orang pertama yang masuk. Meskipun ruangan Gu tidak besar, di dalamnya terdapat dunia. Dinding di sekelilingnya memiliki lubang persegi kecil, besar dan kecil, dan di dalamnya terdapat berbagai macam peralatan. Ada baskom batu, piring batu giyok, sangkar anyaman rumput, dan pot dari tanah liat ungu. Segala jenis cacing Gu, semuanya peringkat satu, disimpan di peralatan ini. Untuk memberi makan cacing Gu ini, Akademi mengonsumsi ribuan batu Yuan setiap hari. Fang Yuan melihat sekeliling, dan menemukan banyak peralatan yang kosong, tanpa cacing Gu. Cacing Gu di ruang Gu hanya diisi ulang setahun sekali. Saat memilih Gu vital mereka, sebagian besar pemuda memilih Moonlight Gu, dan sekarang tidak ada Moonlight Gu di ruang Gu. Tidak ada jendela di sekitar ruangan Gu, hanya jendela atap kecil di atap. Sinar matahari masuk melalui jendela atap, membentuk titik emas persegi panjang di lantai ruang Gu. Pertama kali Fang Yuan memasuki ruang Gu, dia memiliki target, dan dia memilih Moonlight Gu. Tapi sekarang, dia hanya punya beberapa target untuk dipilih. Tapi target ini bergantung pada apakah ada barang di ruang Gu. Fang Yuan berjalan di sepanjang dinding kiri, memperhatikan dengan cermat saat dia berjalan. Setelah lima langkah, dia berhenti. Di kotak dekat bahunya, ada mangkuk tembaga, dan di dalam mangkuk tembaga itu ada cacing Gu. Cacing Gu ini tampak seperti kutub busuk, pipi dan lebar, dengan kepala kecil dan badan lonjong. Seluruh tubuhnya berwarna kuning, memancarkan kilau logam seperti tembaga. Ini adalah gu kulit tembaga. Pertarungan jarak dekat Gu Master sering memilihnya. Instruktur seni bela diri Akademi membesarkan gu kulit tembaga. Setelah diaktifkan, tubuhnya akan menguning, dan pertahanannya akan meningkat pesat. Fang Yuan memiliki wawasan yang luas, jadi tentu saja dia tidak akan tertarik dengan cacing Gu seperti itu. Dia terus berjalan ke depan dan melihat gu kulit batu lainnya. Gu kulit batu mirip dengan gu kulit perunggu, namun tubuhnya berwarna abu-abu, seperti karya seni yang terbuat dari batu. Setelah enam rock skin Gu, ada iron skin Gu. Iron skin Gu dan copper skin Gu memiliki penampilan yang sangat mirip, hanya dengan sedikit perbedaan. Ia diam di dalam mangkuk besi, tidak bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dingin seperti baja. Ada klan dalam masyarakat manusia, dan ada juga klan di antara cacing Gu. Ketiga Gu yang dilihat Fang Yuan semuanya berasal dari seri yang sama. Mereka memiliki penampilan dan fungsi yang serupa. Gu kulit besi, gu kulit tembaga, gu kulit batu, gu kulit giok. Jika ada gu kulit giok, sebaiknya aku memilihnya kali ini. Gu mam Fang Yuan, jejak antisipasi muncul di hatinya sambil melanjutkan untuk berjalan ke depan. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Setelah iron skin Gu, itu adalah sekelompok beast skin Gu. Jade skin Gu dan beast skin Gu juga berasal dari seri yang sama dengan bronze skin Gu. Namun nilai-nilai mereka sangat berbeda. Beast skin Gu adalah yang paling umum, harga pasarnya sedikit lebih rendah daripada stone skin Gu, tapi ada banyak cara untuk maju, dan bisa disempurnakan dengan banyak cacing Gu lainnya. Jade skin Gu adalah Gu paling langka di seri ini. Harga pasarannya berada di urutan kedua setelah Likor Wom, dan bila harganya berfluktuasi akan sama dengan Likor Wom. Fang Yuan melihatnya, tetapi tidak menemukan Jade skin Gu. Dia tidak kecewa, namun tersenyum lega, desa Gu Yue hanyalah klan berukuran sedang, dan ruang Gu di akademi hanya dapat dianggap sebagai klan tingkat menengah. Meminta Jade skin Gu di sini agak mahal. Saat ini, dinding kiri telah diperiksa, jadi Fang Yuan berpindah ke dinding lain dan terus berjalan. Tembok ini memiliki gu kumbang tanduk panjang paling banyak. Seperti skin Gu, Longhorn Beetle Gu juga merupakan klan besar di antara cacing Gu peringkat 1. Bentuknya mirip, berbentuk silinder panjang dengan punggung agak rata. Kebanyakan berwarna hitam, memancarkan kilau logam. Sepasang antenanya sangat panjang, lebih panjang dari tubuhnya, dan ketika rahangnya yang kuat membuka dan menutup, terdengar suara, kaca, kaca, seperti sedang menggergaji kayu. Oleh karena itu, beberapa master Gu setempat menyebut mereka, manusia pohon penggergajian. Hal pertama yang terlintas di mata Fang Yuan adalah Brute Force Longhorn Beetle Gu. Tubuhnya berwarna besi merah, dan sepasang antenanya lebih tebal dari antena kumbang Longhorn pada umumnya. Di setiap jarak yang dekat, ada ruas bambu. Brute Force Longhorn Beetle Gu ini sangat populer di pasaran. Beberapa waktu yang lalu, di dalam karavan yang datang ke desa Gu Yue, ada orang yang menjual Brute Force Longhorn Beetle Gu ini dalam jumlah banyak. Brute Force Longhorn Beetle Gu dapat memberikan kekuatan besar sementara kepada master Gu. Itu dikenal sebagai kekuatan banteng, dan dapat dipertahankan selama lima tarikan napas. Tapi itu memiliki dua kelemahan. Salah satunya adalah setiap aktivasi menghabiskan terlalu banyak cairan primeval. Peringkat satu tahap tengah memerlukan 10% sari pati purba, jika diubah ke tahap awal, setiap penggunaan akan memerlukan 20% sari purba. Alasan lainnya adalah adanya dampak. Jika fisik master Gu lemah, menggunakan Gu ini terlalu banyak akan menyebabkan ketegangan otot, atau bahkan pecah. Biasanya, hanya master Gu dengan fisik kuat yang akan menggunakannya. Dengan fisik Fang Yuan yang kecil, tidak perlu memikirkannya. Fang Yuan juga mengenal dirinya sendiri, dan berjalan melewati Brute Force Longhorn Beetle Gu, dan terus mencari. Eh, Gu ini tidak buruk. Langkah kakinya melambat. Ini adalah Gu kumbang Longhorn Unta Kuning. Tubuhnya sedikit lebih ramping dari Brute Force Longhorn Beetle Gu, dan tubuhnya berwarna kuning tua. Sepasang antena panjangnya tidak memiliki ruas bambu, akarnya berwarna kuning, dan ujungnya berangsur-angsur menjadi hitam. Brute Force Longhorn Beetle Gu untuk sementara dapat memberikan kekuatan besar kepada master Gu. Kekuatan ini sangat eksplosif, dan hanya dapat dipertahankan selama 5 tarikan napas. Namun untuk Gu Yellow Chamele Longhorn Beetle, ia dapat memberikan ketahanan pada master Gu, mengurangi konsumsi stamina master Gu secara signifikan, dan dapat bertahan selama 15 menit. Pada saat yang sama, tidak ada dampak apapun. Di antara cacing Gu peringkat satu, Gu kumbang Longhorn Unta Kuning memiliki harga pasar yang tinggi, sebanding dengan Gu cahaya bulan, nomor dua setelah Gu kulit giok, dan bahkan lebih rendah dari cacing likor. Fang Yuan melihat sekeliling, dan memang hanya ada satu gu kumbang Longhorn Unta Kuning di ruangan Gu ini. Cacing Gu ini lumayan, tapi tidak sesuai dengan arahanku. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dan menyerap pada cacing Gu ini. Segera, dia berjalan ke sudut tembok. Dia sudah selesai melihat dinding kedua, tapi tidak ada yang membuatnya puas. Cacing Gu di ruang Gu hanya berada pada level ini, dan tidak banyak harapan untuk mendapatkan sesuatu yang baik atau mengejutkan. Fang Yuan menoleh ke dinding ketiga, dan terus mencari. Tembok ini memiliki boar Gu paling banyak. Boar Gu juga merupakan serangkaian cacing Gu. Ada gu babi hutan, gu babi merah muda, gu babi hitam, dan gu babi putih. Ping boar Gu memiliki nilai paling rendah, dan hampir tidak ada Master Gu yang memilihnya. Karena hanya punya satu kemampuan, yaitu menambah berat badan. Setelah Master Gu menyuntikkan esensi purba mereka, Ping boar Gu akan memodifikasi tubuh Master Gu, menyebabkan berat badan Master Gu bertambah. Tidak peduli seberapa kecil atau kurusnya Gu Master, dia bisa berubah menjadi gemuk dan gemuk. Hanya ada dua atau tiga ping boar Gu di ruangan Gu ini, seolah-olah mereka tidak suka mengumpulkan dan memberi makan mereka. Flower boar Gu memiliki paling banyak, lusinan, berbaris berturut-turut. Cacing Gu ini semuanya berbintik, baik hitam putih, hitam dan merah jambu, atau putih dan merah jambu. Bahkan ada beberapa yang berwarna hitam, putih dan pink. Efek Flower boar Gu mirip dengan Brute Force Longhorn Beetle Gu, yang untuk sementara meningkatkan kekuatan Gu Master. Brute Force Longhorn Beetle Gu diketahui memiliki kekuatan seekor banteng, sedangkan Flower boar Gu memiliki kekuatan seekor babi hutan. Flower boar Gu mengeluarkan cairan primeval dalam jumlah yang sama dengan Brute Force Longhorn Beetle Gu, namun bisa bertahan selama 10 tarikan napas, dua kali lebih lama dari Brute Force Longhorn Beetle Gu. Selain itu, karena kekuatan Gu Master lebih kecil, efek sampingnya tentu saja tidak separah Brute Force Longhorn Beetle Gu. Gu Flower boar adalah Gu yang paling umum dan paling banyak terjual di pasaran. Harga pasarannya hanya separuh dari Brute Force Longhorn Beetle Gu, dan bisa dikatakan murah tapi bagus. Namun dalam keluarga boar Gu, dua Gu yang tersisa sangat berharga, bahkan lebih dari jade skin Gu dan licor warm. Mata Fang Yuan berkilat berpikir. Seekor Black boar Gu atau White boar Gu dijual seharga 600 yuan batu di pasar, dan seringkali dibeli oleh orang-orang begitu muncul. Kemampuan Gu babi hitam putih adalah memodifikasi tubuh Master Gu, sehingga meningkatkan kekuatan Master Gu hingga ke akar-akarnya. Meskipun Brute Force Longhorn Beetle Gu dapat memberikan kekuatan seekor banteng kepada Master Gu, ia hanya dapat bertahan selama 5 tarikan napas. Jika kekuatannya terlalu besar, Master Gu tidak akan mampu mengatasinya, dan akan ada efek samping yang kuat. Gu babi hitam dan putih meningkatkan kekuatan Master Gu sedikit demi sedikit, terakumulasi seiring berjalannya waktu, namun selama mereka memilikinya, itu adalah milik Master Gu. Bahkan jika gu babi hitam putih mati, kekuatannya masih tetap ada di tubuh Master Gu. Oleh karena itu, harga Black and White boar Gu lebih tinggi dibandingkan licor warm. Kebanyakan orang berpikir bahwa nilai cacing licor sedikit lebih rendah daripada Black and White boar Gu. Cacing licor hanya bisa menyaring esensi purba, dan dalam pertarungan sengit, esensi purba Master Gu bisa dengan mudah abis. Selama sisa pertempuran, Master Gu hanya bisa mengandalkan tangan dan kakinya, serta kekuatannya sendiri. Ini adalah nilai dari Black and White boar Gu, bahkan lebih dapat diandalkan daripada cacing licor. Jika aku bisa menyempurnakan gu babi hitam atau putih, itu akan cukup bagus. Fang Yuan baru saja memikirkannya, hanya ada satu gu kumbang longhon untak kuning di ruangan Gu ini, bagaimana mungkin ada cacing Gu langka seperti gu babi hitam putih. Dia berjalan-jalan, melihat semua cacing Gu, tapi sebenarnya tidak ada satupun yang dia inginkan. Akhirnya, dia menemukan Little Light Gu di sudut ruangan. Ada total lima Little Light Gu di ruang Gu. Gu ini memiliki bentuk yang sangat aneh, seperti bintang berujung lima, dan ukurannya hanya setengah kuku. Gu ini terutama digunakan bersama dengan Mon Light Gu, dan merupakan salah satu uang pendukung Gu yang paling sering terlihat. Fang Yuan memilih yang ini, dan bisa dibilang lumayan, setidaknya sejalan dengan arah perkembangan di hatinya. Fang Yuan keluar. Setelah sekian lama, dia akhirnya keluar. Aku ingin tahu Gu apa yang dia pilih. Dia punya cacing likor, dan ini sudah menjadi Gu ketiganya, aku khawatir dia tidak mampu membesarkannya, hehehe. Fang Yuan dengan santai keluar dari ruang Gu, dan para siswa berdiri di luar untuk waktu yang lama, agak gelisah. Giliranku, saya ingin tahu apakah Fang Yuan memilih cacing Gu itu. Gu Yue Mochen melihat Fang Yuan keluar, dan buru-buru mengambil langkah besar ke ruang Gu. Dia melihat sekeliling, dan segera menemukan satu-satunya gu kumbang longhon untak kuning, dan tidak bisa menahan kegembiraannya, segera membawanya pergi. Segera setelah itu, Fang Zheng juga masuk. Aku punya gu cahaya bulan untuk diserang, yang kurang dariku adalah cacing Gu untuk pertahanan. Gu Yue Fang Zheng mempertimbangkannya lama sekali, dan akhirnya memilih Gu kulit perung Gu. Gu Yue Mochen adalah orang keempat yang memasuki ruang Gu. Saya membutuhkan kemampuan untuk menghindar, agar di pertarungan selanjutnya, saya bisa memukul orang lain, tapi orang lain tidak bisa memukul saya. Dengan cara ini, saya tidak akan terkalahkan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya memilih Gu Kriket Dragon Pill. 65. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, malam pun tiba. Ini adalah halaman tersembunyi di desa Gu Yue. Pohon belalang yang tinggi dengan dedaunan yang rimbun, kanopinya yang tebal dan lebar seperti kanopi batu giok, menutupi seluruh halaman. Cahaya bulan selembut air, melewati dedaunan pohon belalang dan tumpah ke halaman. Hembusan angin bertiup, dedaunan bergemerisik, dan bayangan pohon bergoyang. Di bawah bayang-bayang pohon berdiri dua orang. Pemimpin klan Gu Yue Bo memandang Fang Zheng dengan tatapan lembut, Fang Zheng, hari ini kamu memilih Gu kedua, aku ingin tahu apa itu. Melapor kepada ketua klan, hari ini aku memilih Gu kulit perunggu. Gu Yue Fang Zheng berdiri tegak, wajahnya dipenuhi rasa hormat saat dia menjawab. Gu Yue Bo mengangguk, bergumam, lumayan, kamu memilih dengan baik. Gu Yue Fang Zheng berdiri di depan Gu Yue Bo, tubuhnya menegang karena gu gu. Mendengar pujian Gu Yue Bo, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, dan hanya bisa tersenyum, tuan pemimpin klan, saya memilih secara acak. Kamu pikir aku memujimu secara acak? Ini bukan. Gu Yue Bo menatap Fang Zheng, senyum tipis di bibirnya, tahukah kamu, dari pilihan cacing gu, kamu sering bisa melihat sifat seseorang. Kamu memilih gu kulit perunggu untuk pertahanan. Dipasangkan dengan Mon Light Gu, satu untuk menyerang dan satu lagi untuk bertahan. Ini menunjukkan bahwa sifat Anda murni dan jujur. Di dunia ini, satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan, satu untuk kebenaran dan satu untuk keanehan, satu untuk yin dan satu untuk yang, satu untuk kelembutan dan satu untuk ketangguhan, inilah jalan raja. Dan Gu Yue Mobei memilih gu kumbang longhon untak kuning, Gu ini meningkatkan daya tahan dan dapat bertarung dalam waktu yang lama. Hal ini menunjukkan sifat ulet Mobei. Sedangkan untuk Gu Yue Cheng, dia memilih gu kriket dragon pill, meningkatkan kemampuan menghindarnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak suka menyerang dengan paksa. Dia cerdas dan pandai mengjilat, tapi di saat yang sama, itu juga menunjukkan sisi lemahnya. Gu Yue Fang Zheng tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat begitu banyak logika dari masalah sederhana seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Gu Yue Bo dengan lebih hormat. Pemimpin klan, Gu mana yang dipilih kakakku? Fang Zheng tiba-tiba teringat pada Fang Yuan dan langsung bertanya. Gu Yue Bo tertawa, adikmu memilih Little Light Gu. Menggunakan Gu ini untuk mendukung Mon Light Gu dapat membuat serangan Moonlight menjadi lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa temperamennya radikal, agresif, dan mudah bertindak ekstrim. Memang benar, kakak sepertinya seperti ini, Gu Mam Fang Zheng lembut. Gu Yue Bo melihat ekspresi Fang Zheng dan mengingatnya. Selama seseorang berada di posisi tinggi, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Meski Gu Yue Bo dan Fang Zheng sudah lama tidak berinteraksi tatap muka. Tapi tatapan tajam dan berpengalaman Gu Yue Bo telah menembus Fang Zheng. Dia memberi tahu Fang Zheng bahwa pilihan Mo Bei dan Cicheng memiliki makna yang dalam. Itu untuk membantu Fang Zheng menganalisis keduanya, berharap dia mengalahkan keduanya dan memantapkan posisinya sebagai pemimpin dengan bakat tingkat A. Tapi Gu Yue Bo tidak mau mengatakannya dengan lantang, dan tidak akan langsung menghasut Fang Zheng untuk melakukan sesuatu. Sebagai pemimpin marga, setiap perkataan dan tindakan memiliki atribut politik. Jika dia secara langsung menghasut Fang Zheng untuk berurusan dengan Cicheng dan Mo Bei, jika kata-kata ini tersiar, mungkin akan disalahartikan sebagai niat politik pemimpin klan. Jika itu yang terjadi, dampaknya akan sangat besar, dan perselisihan internal dalam klan bahkan mungkin berdampak pada seluruh desa. Hal lainnya adalah Gu Yue Bo juga berharap Fang Zheng dapat memahami niatnya sendiri. Dia menghabiskan waktu dan upaya untuk merawat Fang Zheng secara pribadi, bukan untuk merawat antek peringkat 4 atau 5. Seorang pesuruh tanpa kebijaksanaan politik bagaikan pedang bermata dua. Dia ingin mempersiapkan pemimpin masa depan klan. Saya membantu Fang Zheng menganalisis temperamen Mo Bei dan Cicheng, tetapi dia tidak menyadari makna mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Sebaliknya, dia bertanya padaku tentang situasi Gu Yue dan Fang Yuan. Tampaknya Fang Yuan telah meninggalkannya dengan sedikit trauma, tetapi dia masih dalam fase pemberontakan, dan dapat dimengerti jika dia ingin menekan Fang Yuan. Huh, andai saja Fang Zheng punya kebijaksanaan Fang Yuan, aku sudah melihat banyak anak muda tahun ini, tapi dalam hal kebijaksanaan politik, Fang Yuan sudah pasti nomor satu. Sayangnya dia hanya memiliki bakat kelas C. Petik 2 Gu Yuebo menghela nafas dalam hatinya, tapi senyuman di wajahnya menjadi lebih hangat. Dia mengeluarkan cacing Gu dari sakunya. Ini, jadi skin Gu. Fang Zheng melihat cacing Gu ini, dan matanya bersinar, berseru dengan lembut. Gu Yuebo berkata, dibandingkan dengan Gu kulit tembaga, Gu kulit giok ini jauh lebih unggul. Tidak hanya mengonsumsi lebih sedikit esensi purba, pertahanannya juga lebih kuat daripada Gu kulit tembaga. Fang Zheng, kamu menginginkannya. Pemimpin klan, Fang Zheng terkejut, dan dia memandang Gu Yuebo, tergagap, saya, tentu saja saya menginginkannya. Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Senyuman Gu Yuebo menjadi lebih lembut, tetapi sebagai pemimpin klan, saya selalu bersikap adil dan adil, saya tidak bisa memberikannya begitu saja kepada Anda tanpa alasan. Jadi, aku punya syarat. Fang Zheng menganggupkan kepalanya, matanya terbuka lebar, kondisi apa. Senyuman di wajah Gu Yuebo menghilang, dan ekspresinya berubah serius, saya ingin Anda menjadi orang pertama yang menembus peringkat satu dan mencapai peringkat dua, menjadi yang pertama dalam hal kultivasi. Dan jadi skin Gu ini akan menjadi hadiah awalmu. Ah, naik ke peringkat dua. Gu Yuefang Zheng menunjukkan keraguan, dia baru saja naik ke peringkat satu tahap tengah, setelah tahap tengah adalah tahap atas, dan setelah tahap atas adalah tahap puncak. Tapi sekarang, Gu Yuebo ingin dia menjadi master Gu peringkat dua pertama. Takut kenapa, maka Gu ini hanya bisa diberikan kepada orang lain. Gu Yuebo berpura-pura mengambil kembali jade skin Gu. Gu Yuefang Zheng merasa gelisah dengan kata-kata ini, dan segera menjadi pemarah, sambil berteriak, tidak, saya berjanji. Aku akan mengalahkan semua orang dan menjadi master Gu peringkat dua pertama. Itu lebih seperti itu. Gu Yuebo menunjukkan senyuman hangat lagi, dan meletakkan jade skin Gu di tangan Fang Zheng. Dalam hatinya, dia berpikir, Fang Zheng, oh Fang Zheng, saya tahu kamu memiliki harga diri yang rendah, tetapi harga diri yang rendah ini berbahaya bagi pertumbuhanmu. Dan cara terbaik untuk menghilangkan rasa rendah diri ini adalah dengan sukses. Anda memiliki bakat tingkat A, naik ke peringkat dua adalah keuntungan terbesar Anda, dan itu juga merupakan kesuksesan yang paling mudah untuk Anda capai. Anda harus bekerja keras. Jika kamu gagal dalam hal ini, aku akan sangat kecewa. Pada saat yang sama, Fang Yuan memasuki gua rahasia di celah batu lagi, menuju ujung terowongan. Kali ini, dia tidak membawa sekok besi, sekok, palu besi atau peralatan lainnya, tetapi mengamati sekelilingnya dengan cermat. Malam sebelumnya, dia mengalami kemunduran di sini, dan dalam perjalanan kembali ke desa, dia merasakan ada yang tidak beres. Hari ini, di asrama, setelah menggunakan jangkrik musim-semi musim gugur untuk menyempurnakan gucahaya kecil, dia tiba-tiba mendapat inspirasi, dan menyadari ada sesuatu yang salah. Batu besar ini menghalangi jalan, bukankah terlalu mulus dan bulat? Ini buatan manusia. Artinya, Biksu Bunga Anggur sengaja memasang batu besar ini untuk menghalangi jalan. Mengapa dia memasang penghalang seperti itu di sini? Fang Yuan menunjukkan ekspresi merenung. Dia mengamati sekelilingnya lagi. Tanah di terowongan itu datar, dan puncaknya berbentuk kubah. Dinding di kedua sisinya terbuat dari sebidang tanah merah, memancarkan cahaya redup. Eh, saat pandangannya menyapu tanah lagi, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanah di sebelah batu besar yang menghalangi jalan berwarna gelap. Perbedaan warna ini tidak terlihat jelas, dan dalam cahaya redup seperti itu, jika tidak diperhatikan dengan cermat, tidak akan mudah untuk menyadarinya. Fang Yuan berjongkok dan menyentuh tanah dengan tangannya. Segera, dia merasakan sensasi lembab. Pantas saja warnanya gelap sekali, karena basah. Tapi terowongan ini kering, dari mana datangnya air. Fang Yuan menggunakan jarinya lagi, dan menggosok tanah yang lembab. Ia menemukan memang ada yang tidak beres dengan tanahnya. Sangat gembur dan lembut, tidak lengket seperti tanah merah kering. Mata Henry Fang berbinar. Pengalaman dan intuisinya memberitahunya bahwa ada kemungkinan besar, kunci, biksu bunga anggur disembunyikan di sini. Dan, kunci, ini adalah kuncinya, untuk memungkinkan Fang Yuan terus bergerak maju. Fang Yuan mulai menggali tanah. Tanahnya sangat gembur dan tidak membutuhkan banyak usaha. Ketika dia menggali satu inci ke dalam tanah, ada aroma khusus yang sepertinya masuk ke hidung Fang Yuan. Wawangian ini kaya dan mewah, tapi tidak vulgar. Kelihatannya elegan dan halus, mungkinkah, hati Fang Yuan tergerak, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan tangannya bergerak lebih cepat. Saat dia menggali, cahaya emas gelap tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Ini benar-benar ini. Mata Fang Yuan bersinar, dan tangannya menjadi lebih teliti. Dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitarnya, dan memperluas lubangnya. Setelah beberapa saat, kuncup bunga emas gelap yang terkubur di dalam tanah muncul di hadapannya. Kedalamannya dua inci ke dalam tanah, dan seukuran penggilingan batu biasa. Permukaan kuncup bunga sehalus sutra, dan warna emas gelap membuatnya tampak tenang dan misterius, namun mulia dan anggun. Ini benar-benar gu bunga perbendaharaan bumi. Fang Yuan melihat ini, dan menghirup udara keruh yang panjang. Dia tidak terburu-buru membuka kelopaknya, tapi duduk di tanah untuk beristirahat sejenak sambil menyekat tanah dari tangannya. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membuka kelopak emas gelap itu. Bunga perbendaharaan bumi gu seperti kombinasi teratai dan kubis. Kelopaknya satu demi satu, saling menempel erat, tebal dan halus saat disentuh. Fang Yuan mengupas kelopaknya satu per satu, seolah-olah dia sedang mengupas gulungan sutra. Dan kelopak emas gelap yang besar ini, setelah terpisah dari tubuh utamanya, dengan cepat menghilang. Itu seperti kepingan salju yang meleleh di udara. Setelah Fang Yuan mengupas 50 hingga 60 kelopak terluar, volume kuncup bunga berkurang lebih dari setengahnya, dan inti bunga terlihat. Kelopak pada inti bunga berukuran lebih kecil, ketebalannya juga lebih tipis, serta teksturnya lebih lembut dan halus. Itu tidak seperti sutra, tapi lebih seperti selembar kertas tipis. Gerakan Fang Yuan menjadi semakin lembut, dan setelah beberapa napas, dia berhasil mengupas kelopaknya. Kelopaknya menjadi semakin transparan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan mengupas kelopak seperti kertas, dan dia berhenti. Saat ini, Earth Treasury Flower Guh hanya memiliki lapisan kelopak tipis yang tersisa di tengahnya. Kelopak bunga ini saling tumpang tindih, membungkusnya menjadi bentuk bola seukuran kepalan tangan. Kelopaknya tembus cahaya dan setipis kertas. Bagian dalam kelopaknya dipenuhi cairan emas. Di tengah nektar emas, seekor cacing guh sedang tidur nyenyak. Fang Yuan berkonsentrasi, tapi dia hanya bisa melihat gambar buram dari cacing guh ini, dan tidak tahu jenis guh apa itu. Saat dia mendekat, nafasnya mengenai inti bunga. Bola di inti bunga segera bergetar, dan cairan emas yang dibungkus kelopak bunga juga bergetar ringan. Cacing guh akan mati kelaparan tanpa makanan, dan hanya sejumlah kecil cacing guh yang dapat menyegel dirinya sendiri. Untuk melestarikan cacing guh, Master Guh memikirkan banyak cara. Bunga perbendaharaan bumi guh adalah salah satunya. Guh bunga perbendaharaan bumi adalah guh yang hanya bisa dikonsumsi satu kali saja. Begitu ditanam di tanah, tidak bisa dipindahkan. Sumber makanannya sangat sederhana, yaitu energi bumi. Asalkan ditanam di tanah, dengan energi bumi yang cukup, ia bisa bertahan. Kegunaannya hanya satu, yaitu untuk menyimpan cacing guh lainnya di dalam inti bunga, membenamkannya ke dalam cairan emas. Cairan emas ini dapat mensimulasikan keadaan tersegel sampai batas tertentu, menyebabkan cacing guh yang terbenam di dalamnya tertidur lelap. Biksu bunga anggur menanam bunga guh perbendaharaan bumi di sini, dan cacing guh di inti bunga harus diserahkan kepada pewarisnya. Fang Yuan mengulurkan jarinya, dengan lembut menjepit kelopak yang tersisa, dan dengan hati-hati membuat lubang. Cairan emas mengalir dari jarinya, seperti minyak kedelai. Saat cairan emas mengalir keluar, inti bunga perlahan menyusut. Fang Yuan menggosok jari-jarinya, membuka kelopak yang sangat lembut, dan mengeluarkan cacing guh yang tertidur. Ini adalah kepik yang sangat lucu. Itu hanya seukuran kuku ibu jari. Seluruh tubuhnya berwarna putih susu, dan dari punggungnya tampak seperti lingkaran. Kepalanya hanya menempati sebagian kecil dari lingkaran, dan sisanya adalah perutnya yang gemuk dan karapasnya yang mengkilat. Kenam anggota badannya yang kecil, juga berwarna putih susu, tersembunyi di bawah perutnya. Babi putih guh, mata Fang Yuan berbinar gembira. 66. Saat ini, suhu semakin tinggi. Siang harinya, terik matahari bersinar terang, dengan seenaknya menebarkan gairahnya. Karavan pergi, dan bisnis penginapan kembali tenang. Fang Yuan melangkah ke ruang makan, langsung menarik perhatian para pelayan. Sebuah wajah yang familiar segera berlari mendekat, senyuman tersanjung di wajahnya. Ah, Tuan Muda, Anda di sini. Silakan masuk dan duduk. Beri aku sebotol anggur, satu kilo daging sapi, dan beberapa lauk pau. Fang Yuan melangkah ke ruang makan, berjalan menuju posisinya yang biasa di dekat jendela. Wajah pelayan menunjukkan ekspresi yang sulit, Tuan Muda, maaf, terakhir kali karavan datang, penjaga toko menjual anggur bambu hijau. Sekarang kami tidak memiliki anggur ini di sini. Fang Yuan menganggup, tidak terkejut, kalau begitu beri saya sebotol arak beras, dan beritahu penjaga toko untuk membuat lebih banyak anggur bambu hijau tahun ini, saya ingin memesan seratus toples. Sedangkan untuk depositnya bisa dihitung dulu dan lapor ke saya. Sekarang cacing likor telah terungkap, dan tidak ada yang curiga, tidak perlu khawatir untuk membeli anggur. Baiklah, aku pasti akan menyampaikan kata-katamu. Tuan Muda, Anda dapat yakin. Pelayan itu menepuk dadanya, nadanya percaya diri. Segera, anggur dan hidangan disajikan. Fang Yuan makan dan minum sambil melihat keluar jendela. Cuaca yang panas, ditambah dengan waktu makan, hanya ada sedikit orang di jalanan. Matahari menyinari tanah dan rumah bambu yang hijau subur. Beberapa petani fana yang bertelanjang kaki dan berlumpur berjalan di depan mereka, membawa sekok dan tiang bahu. Rupanya mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan bertani dan bergegas pulang. Dua orang anak di depannya memegang kincir angin kecil di atas rangka bambu, berlari cepat dengan kaki kecilnya. Yang di belakang dikejar sambil menangis. Tampaknya landak di depan telah menyambar kincir angin tersebut. Pada saat ini, dua fumaster muda, yang mengenakan sabuk hijau, berjalan cepat, tampak seperti sedang terburu-buru. Enyahlah, jangan menghalangi jalan. Seorang guru-gu mendorong petani di depannya. Para petani buru-buru menghindar. Huff. Kedua tuan muda gu berjalan mendekat dengan arogansi dingin. Fang Yuan memperhatikan, matanya sedikit linglung, sebagian pikirannya sudah terbagi ke dalam celah. Di celah tersebut, selaput air mengalir tanpa suara, dan lautan esensi purba tembaga hijau melonjak dalam gelombang. Cacing likor itu terombang ambing di laut purba. Terkadang ia berguling dengan nyaman, dan terkadang meringkuk menjadi bola. Jangkrik musim semi dan musim gugur tertidur lelap dan bersembunyi. Babi hutan putih gu mengepakan sayapnya dan terbang di langit, berputar-putar. White Boargu dan Black Boargu sama-sama terkenal, keduanya merupakan cacing gu peringkat satu yang langka. Harga jualnya di pasaran bahkan lebih tinggi dari cacing likor. Namun, meski memiliki fungsi dan tampilan yang sama, jalur kemajuan masa depan mereka berbeda. Black Boargu dan Green Silatgu menyatu untuk membentuk Black Manegu peringkat dua, dan Steel Manegu peringkat tiga. Sedangkan untuk Gu Babi Putih, cara terbaik untuk meningkatkannya adalah dengan menggabungkannya dengan Gu Kulit Giok untuk menyempurnakannya menjadi Gu Giok Putih peringkat dua, dan kemudian menjadi Gu Kanopi Langit peringkat tiga. Steel Manegu bisa membuat rambut Master Gu sekeras jarum baja, menggabungkan serangan dan pertahanan. Sky Chanopi Gu menyebabkan kulit Master Gu menjadi sekeras batu Giok Putih, dan pada saat yang sama mengurangi efek serangan seperti Moonblet. Hati Fang Yuan dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Mendapatkan Gu Babi Putih hanyalah salah satu aspeknya. Apa yang benar-benar membuatnya bahagia adalah warisan kekuatan dari Biksu Bunga Anggur. Gu Babi Putih dapat meningkatkan kekuatan, dan Biksu Bunga Anggur juga memasang batu besar untuk menghalangi jalan. Sepertinya dia ingin aku menyempurnakan Gu Babi Putih ini, dan ketika aku memiliki kekuatan di masa depan, aku bisa mendorongnya. Bergoyang dan terus bergerak maju. Ini harus menjadi tes pertama. Mengikuti niat Biksu Bunga Anggur dalam menyiapkan babak ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pada warisan berikutnya, pasti akan ada putaran kedua dan ketiga. Yang paling penting adalah saya yakin bahwa warisan kekuatan yang dia buat bukanlah jebakan besar, tapi jebakan yang tulus. Dengan warisan ini, aku bisa mencapai peringkat tiga lebih cepat lagi, dan meninggalkan Gunung King Mao ini untuk menjelajahi dunia dan meraih keunggulan. Apa yang paling dibutuhkan oleh seorang guru Gu saat berkultivasi? Jawabannya hanya satu kata, sumber daya. Jika Fang Yuan ingin berkultivasi, dia membutuhkan sumber daya. Tetapi sumber daya klan terbatas, dan jika dia menginginkan sumber daya, dia harus berjuang untuk mendapatkannya. Dia tidak hanya harus berjuang untuk mereka, dia juga harus menang dalam pertarungan tersebut. Baginya, semakin sering dia bertarung, semakin banyak dia menang, semakin banyak kartu trufnya yang terungkap, dan semakin banyak orang yang takut padanya. Ketika rasa takutnya terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan membentuk penindasan, menghentikannya untuk bergerak maju. Fang Yuan membunuh seorang pelayan keluarga, mengapa keluarga Mo tidak mengejarnya? Dia merampok semua rekannya, mengapa para tetua tidak menghukumnya? Fang Yuan memberontak melawan klan, tidak memasuki sistem, mengapa pemimpin klan memilih untuk menoleransi dia? Itu semua karena dia lemah, bakat kelas C. Mereka yakin dengan kekuatan mereka, dan tidak suka membunuh yang lemah. Di bawah sistem klan, tawar-menawar dengan Fang Yuan yang lemah tidak hanya memalukan, tetapi juga akan membuat orang merasa bahwa dia dingin dan tidak berperasaan, sehingga merusak jaringan sosialnya. Kelemahan adalah payung pelindung Fang Yuan saat ini. Namun saat dia terus memperjuangkan sumber daya, kinerja Fang Yuan akan menjadi semakin kuat. Hal ini akan membuat orang fokus padanya, takut padanya, dan mengikatnya. Tidak peduli kubu mana yang dipilih Fang Yuan, dia akan ditekan dan dibatasi oleh kubu lain. Dan pembatasan serta penindasan akan memperlambat pertumbuhannya. Fang Yuan sangat jelas dengan situasinya saat ini. Situasinya saat ini sangat misterius, sepertinya dia telah menyinggung semua orang, namun kenyataannya, dia tidak menyinggung siapapun. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya budidayanya, konflik ini akan muncul dan semakin intensif. Fang Yuan tahu bahwa konflik ini cepat atau lambat akan meningkat, tetapi semakin intensif, semakin baik bagi pertumbuhannya. Oleh karena itu, warisan kekuatan Biksu Bunga Anggur telah muncul pada saat yang tepat. Dengan warisan kekuatan ini, dia akan memiliki sumber daya yang tidak terlihat. Dengan sumber daya ini, dia akan dapat meninggalkan sistem, menempuh jalannya sendiri, berkultivasi dengan tenang, dan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Begitu dia memasuki sistem, dia harus memilih salah satu pihak. Bahkan jika dia tidak melawan, dia pasti akan terpengaruh oleh politik dan perang faksi. Begitu dia memasuki sistem, dia akan menjadi bidak catur. Dia harus terlebih dahulu menjadi bidak catur yang berkualitas, baru kemudian orang lain yakin untuk menggunakannya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memanjat, dan ketika dia memanjat, dia harus berhati-hati agar tidak dijadikan pion pengorbanan. Fang Yuan mengetahui proses ini dengan sangat baik. Tidak peduli seberapa pintar dia, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi ini. Ini aturannya. Yang paling penting, dia hanya memiliki bakat kelas C, dan bagi klan, tidak ada keinginan untuk berinvestasi padanya. Seringkali, dia diperlakukan sebagai pion pengorbanan. Oleh karena itu, jalur pembangunan terbaik adalah berkembang sendiri. Dengan begitu, sebagian besar persaingan bisa dihindari. Di hati para petinggi desa, citra yang telah mereka ciptakan dengan susah payah bisa tetap dipertahankan. Di dunia ini, mudah melakukan sesuatu secara diam-diam, namun sulit melakukan sesuatu secara terbuka. Dengan warisan kekuatan biksu bunga anggur, saya dapat berkultivasi secara rahasia, mengumpulkan kekuatan, dan tidak menarik perhatian, dan tidak ditekan. Namun perampokan dan pemerasan masih harus terus berlanjut. Jika saya tiba-tiba berhenti, akan menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, saya juga membutuhkan batu yuan. Fang Yuan memikirkan rencana masa depannya. Dia sangat membutuhkan batu yuan. Orang lain pada usia yang sama akan mulai memurnikan dan memberi makan cacing gu kedua mereka. Tapi dia telah menyempurnakan Little Light Gu, dan mendapatkan White Boar Gu. Dia memiliki total 4 cacing gu. Sebelumnya, saat dia memberi makan Mon Light Gu dan cacing likor, dia mengonsumsi hampir 1 batu yuan sehari. Sekarang, ketika dia memberi makan cacing gu, konsumsi hariannya atas batu yuan sedikit lebih dari 2. Menambah kebutuhan budidaya dan biaya hidup, dia membutuhkan setidaknya 5 yuan batu sehari. Batu 5 yuan cukup untuk hidup 1 keluarga Fana beranggotakan 3 orang selama 5 bulan. Meskipun dia memiliki ratusan batu yuan, itu tidak cukup untuk pengeluaran jangka panjang. Yang lebih penting lagi, pengeluaran Gu Master akan meningkat pada tahap selanjutnya. Apalagi setelah naik ke peringkat 2, setiap kali Wong Gu digabungkan akan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Memikirkan hal ini, Fang Yuan sangat khawatir. Batu yuan adalah sebuah masalah. Hanya dengan merampok dan memeras teman-teman sekelasnya serta tabungannya, dia hanya bisa menunda pecahnya masalah ini. Selain itu, dia punya masalah lain, yaitu memberi makan gu babi putih. Makanan white boar Gu adalah daging babi. Kata, babi hutan, berarti babi. Makanan babi hutan Gu adalah daging babi. Nafsu makan gu babi hitam putih sangat besar. Setiap 5 hari, mereka harus makan daging babi dewasa utuh. Di dunia ini, harga daging babi memang tidak murah. Manusia hanya akan menyembeli babi pada tahun baru, untuk mendapatkan daging. Tanpa teknik peternakan skala besar di bumi, harga daging babi dan sapi bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh manusia. Pada saat yang sama, medan gunung king mau curam, dan tempat tinggalnya kecil. Berapa banyak ruang yang tersedia untuk memelihara ternak? Orang pegunungan hidup dari gunung dan air sungai. Daging babi yang kadang-kadang bisa dimakan oleh orang pegunungan sebagian besar adalah babi hutan yang diburu oleh para pemburu. Sepertinya aku harus berburu sendiri mulai sekarang, dan membunuh babi untuk diambil dagingnya. Mata Henry Fang bersinar. Hanya dengan membeli daging babi dari desa, pertama, itu akan menyianyiakan batu yuan, dan kedua, akan menarik perhatian yang mencurigakan. Sekalipun Anda suka makan daging babi, Anda tidak akan memakannya terlalu sering dan dalam jumlah banyak, bukan? Jika dia berburu secara pribadi, masalah ini tidak hanya akan terpecahkan, tetapi juga akan meringankan tekanan finansial. Pelayan, tolong tagihannya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak ragu-ragu lagi. Setelah membayar tagihan, dia keluar dari penginapan. Akademi sedang libur beberapa hari ini, dan tujuannya adalah agar para siswa bisa menyempurnakan cacing gu kedua. Fang Yuan memutuskan bahwa dia akan memanfaatkan waktu ini untuk pergi keluar desa dan mencari tahu situasinya, lalu membunuh babi untuk diambil dagingnya. 67. Di hutan pegunungan yang tak berujung, Fang Yuan dengan hati-hati bergerak maju. Sinar matahari menyinari pepohonan tinggi, menciptakan sepetak bayangan pohon yang tersebar. Rumputan di sekitar kakinya subur, bunga-bunga liar bermekaran. Telinganya dipenuhi kicauan burung, atau suara air mengalir. Semakin jauh dari desa, menuju pinggiran kota, semakin berbahaya. Karena itu, Fang Yuan lebih berhati-hati. Hutan belantara sangat berbahaya, seorang gurugu harus memiliki setidaknya budidaya peringkat 3 untuk dapat menjelajahi hutan belantara sendirian. Tapi ini tidak berarti aman. Banyak Master Gu peringkat 3 yang mati di hutan belantara, dan bahkan peringkat 4. Binatang buas yang ganas, serangga beracun, bencana akibat ulah manusia, dan cuaca buruk yang sesekali terjadi, semuanya menyebabkan hilangnya nyawa. Namun, babi hutan yang ingin dibunuh Fang Yuan muncul di dekat desa. Jika tidak, para pemburu gunung tidak akan bisa menangkap babi hutan sesekali. Sesekali, Master Gu klan akan keluar untuk membersihkan lingkungan sekitar desa. Lingkungan seperti ini dianggap aman bagi Master Gu tingkat menengah tingkat 1-1, seperti saya. Tapi saya tetap harus berhati-hati, binatang buas dan cacing Gu bersifat mobile. Fang Yuan menggunakan pengalaman hidupnya sebelumnya untuk mencari dengan cermat. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi Fang Yuan tidak menemukan apapun. Sial, met, Cian Spir masih terlalu besar untuk diriku yang sekarang. Saya tidak memiliki gu pendeteksi, dan saya tidak paham dengan lingkungan di sini. Ditambah lagi lingkungan desa yang dibersihkan secara rutin, sangat sulit menemukan babi hutan. Pergi ke kaki gunung. Pencarian Fang Yuan tidak membuahkan hasil, jadi dia berubah pikiran dan menuju ke kaki gunung. Gunung Qing Mao memiliki tiga desa besar, desa Gu Yue, desa Siong dan desa Bai. Desa Siong berada di depan gunung, desa Gu Yue berada di pinggang gunung, dan desa Bai berada di belakang gunung. Selain ketiga desa ini, ada puluhan desa di kaki gunung, dan manusia tinggal di sana. Ketiga desa tersebut membagi desa-desa tersebut, dan menjadi ahli di balik layar. Begitu mereka kekurangan pembantu, mereka akan memilih dari desa-desa ini. Namun mereka tidak akan memilih Gu Masters. Untuk membina Gu Master, mereka hanya akan mengasuh anggota klannya. Meskipun mereka tahu bahwa di antara penduduk desa yang fana ini, ada orang-orang dengan bakat budidaya. Meski rasionya kecil, mereka tetap tidak mengambilnya. Di dunia ini, garis keturunan dan kekerabatan sangatlah penting. Memegang kekuasaan di tangan kerabat adalah dasar dari kebijakan keluarga yang stabil. Banyak benteng gunung, untuk memperluas skalanya, dengan ceroboh akan membawa orang luar ke dalam klan. Pada akhirnya, hal itu akan menyebabkan keluarnya kekuasaan, yang berujung pada perselisihan internal. Akibatnya, mereka akan mengalami kehancuran atau kemunduran. Tidak peduli di dunia manapun, fondasi kekuatan politik selalu berada pada militer. Ini adalah kebenarannya. Dan tentara adalah mekanisme kekerasan. Itu adalah kekuatan. Hanya dengan kekuasaan seseorang dapat memiliki status dan otoritas. Tentu saja, sistem kekeluargaan tidak sama, dan akan ada darah baru. Setiap tahun, akan ada orang luar yang menikah dengan keluarga tersebut dan melepaskan status budak mereka. Anak-anak yang mereka lahirkan akan diberi nama keluarga Gu Yue, generasi baru dari klan. Seolah-olah ada aliran sungai yang ditarik ke dalam kolam yang dalam. Jangan remehkan aliran ini. Tanpanya, kolam akan tergenang dan cepat atau lambat akan membusuk. Dengan itu, akan ada air hidup, dan kolam yang dalam perlahan-lahan akan tumbuh. Mantan pelayan pribadi Fang Yuan, Shen Cui, mempunyai gagasan ini. Dia ingin menaiki tangga sosial dan melepaskan diri dari status budaknya. Fang Yuan turun gunung. Setelah berjalan setengah jam, samar-samar dia bisa melihat asap mengepul dari dasar gunung. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat sebuah desa di kejauhan di lereng bukit yang luas. Itu terletak di sebelah sungai kecil. Desa-desa terdekat semuanya berada di bawah kekuasaan benteng gunung Gu Yue. Meski kawasan sekitar desa tidak simen di sekitar benteng pegunungan, namun kawasan tersebut dibersihkan secara rutin. Jika manusia dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu, hal itu secara alami dapat diterima oleh Fang Yuan. Hmm, di jalan pegunungan dekat desa, Fang Yuan dengan tajam menemukan jejak di tanah. Pengalaman masa lalunya memberitahunya bahwa ini adalah jejak babi hutan. Mengejar, semangat Fang Yuan terangkat. Dia mengikuti jejaknya dan secara bertahap masuk jauh ke dalam hutan pegunungan. Lumut hijau menutupi bebatuan gelap, dan pohon cemara kuno membentuk hutan besar. Di bawah terik matahari di musim panas, hutan pegunungan tampak semakin tenteram. Semak-semak yang rimbun tiba-tiba bergerak. Beberapa rusa gunung yang sedang memakan rerumputan liar segera mengangkat kepalanya. Mereka menatap rumput dengan hati-hati dan telinga mereka bergerak-gerak. Rerumputan yang tingginya setengah dari seseorang tiba-tiba terpisah, dan seorang pemuda keluar dari rerumputan tersebut. Pemuda ini berkulit pucat, rambut hitam pendek, dan mengenakan pakaian linen sederhana. Itu adalah Henry Fang. Swash, swash, swash. Beberapa rusa liar terkejut. Keempat kaki mereka yang ramping dan kuat tiba-tiba bergerak. Mereka melompat dan berlari. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dan menghilang dari pandangan Fang Yuan. Rusa liar ini semuanya rusa betina. Bulunya bisa dipotong dan dijadikan mantel bulu hangat. Daging rusa juga menjadi makanan beberapa cacinggu. Jika rusa jantan, tanduk dan tanduknya bahkan lebih berharga. Beberapa tanduk emas bahkan diperlukan agar cacinggu dapat berkembang. Hutan belantara penuh dengan bahaya, tetapi juga berisi banyak harta karun. Fang Yuan melirik ke arah pelarian rusa liar ini dan mengalihkan pandangannya. Sasarannya kali ini adalah babi hutan, bukan rusa liar tersebut. Dia melanjutkan ke depan. Bas dengungan-dengungan. Suara seperti itu datang dari depan, menyebabkan Fang Yuan menghentikan langkahnya. Sarang lebah. Dia melihat dari jauh dan melihat sarang lebah tergantung di pohon. Sarang lebahnya sangat besar, seukuran keranjang anyaman. Warnanya kuning ke abu-abuan. Lusinan tentara lebah terbang mengelilingi sarang lebah, dan ada lebah pekerja yang masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Ada madu di dalam sarang lebah. Madu adalah makanan gu kekuatan beruang. Oleh karena itu, desa Siong membutuhkan banyak madu. Sarang lebah ini hanyalah sarang lebah kecil. Kemungkinan menghasilkan gu tidaklah tinggi. Jika saya memiliki cacing gu seperti gu kulit perunggu, saya berisiko disengat lebah saat mengumpulkan madu. Sayangnya, Fang Yuan berpikir dalam hati. Di dunia ini, tidak semua serangga adalah gu. Gu adalah esensi langit dan bumi, pembawa hukum. Bagaimana harganya bisa semurah itu? Di antara segerombolan serangga, hanya raja serangga yang merupakan cacing gu. Namun hal ini juga bergantung pada besarnya gerombolan. Jika ukurannya terlalu kecil, tidak akan ada cacing gu. Ambil contoh kawanan lebah di depannya ini. Karena gerombolannya terlalu kecil, kemungkinan memiliki gu tidak tinggi. Fang Yuan mengitari sarang lebah dan terus maju. Jejak babi hutan menjadi semakin jelas. Fang Yuan tahu bahwa dia semakin dekat dengan babi hutan ini. Dia menjadi semakin berhati-hati. Babi hutan juga sangat berbahaya. Babi hutan bukanlah babi peliharaan. Jika babi hutan dewasa berkelahi dengan harimau, harimau tersebut mungkin tidak akan menang. Di dunia yang aneh ini, binatang buas tidaklah sederhana. Hmm, situasi ini. Ketika Fang Yuan akhirnya menemukan babi hutan itu, ia tergeletak di dalam lubang besar. Di dasar lubang ada bambu tombak hijau yang diasah. Babi hutan itu ditusuk oleh bambu tombak hijau, dan darah mengalir keluar. Melihat darah di dalam lubang, babi hutan ini telah berada dalam perangkap setidaknya selama 15 menit. Namun babi hutan ini masih berjuang sekuat tenaga. Mulutnya mengepul dan melolong, dan masih memiliki banyak energi. Perangkap ini jelas dibuat oleh seorang pemburu. Saya tidak berharap untuk mendapatkan tawaran seperti itu. Fang Yuan tersenyum, tapi ekspresinya serius. Jebakan ini juga merupakan ancaman baginya. Jika dia jatuh ke dalam perangkap ini, dia mungkin akan mati dalam 15 menit. Meskipun lingkungan sekitar desa dibersihkan secara rutin, para pemburu sering datang ke sini untuk berburu dan memasang banyak perangkap. Beberapa jebakan dapat dikenali, namun ada pula yang dirancang untuk disembunyikan. Jika Fang Yuan tidak menyadarinya, dia mungkin akan terjatuh ke dalamnya. Gunung ini sudah ada di mana-mana, dan setiap sudut bisa didirikan oleh para pemburu. Namun para pemburu sering kali saling memberi tahu lokasi jebakan saat mereka memasang jebakan. Sepertinya aku harus mencari pemburu tua dan memintanya memberi tahuku tentang jebakan di sini. Juga, dengan informasi ini, saya tidak perlu menemukan jarum ditumpukan jerami seperti ini. Fang Yuan berpikir dalam hatinya. Ini adalah kerugian karena tidak memiliki gu pendeteksi. Namun, tidak mudah menemukan Wom Gu investigasi yang bagus. Dalam waktu singkat, jika dia mendapat informasi dari pemburu, dia akan mampu mengatasinya. Berpikir seperti ini, Fang Yuan memutar pergelangan tangannya dan pedang bulan terbang keluar, dengan mudah mengenai babi hutan itu. Suara mendesing. Dengan suara lembut, seluruh munglet menancap di leher babi hutan, seketika menciptakan luka tipis dan panjang. Kemudian dengan suara puci, air mancur darah muncrat. Darah yang muncrat menyebabkan lukanya semakin membesar, dan semakin banyak darah yang muncrat. Babi hutan itu melolong, meronta seperti sekarat, tapi gerakannya menjadi semakin kecil. Fang Yuan menyaksikan dalam diam, wajahnya tenang. Nyawa babi hutan telah hilang. Matanya terbuka lebar, dan otot-otot di tubuhnya masih bergerak-gerak. Darah hangat memenuhi lubang itu, dan bau darah yang kental menyerang indranya. Hidup atau mati, inilah tema utama alam. Dia menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, suara-suara samar terdengar. Saudara Wang R, di desa kami, tidak ada orang yang lebih pandai berburu selain Anda, terutama berburu babi hutan. Patuawang keluargamu adalah raja pemburu dalam jarak 100 mil. Dia terkenal, siapa yang tidak mengenalnya? Iya, iya, Saudara Wang R, Anda telah mewarisi warisan Patuawang. Berburu babi hutan tentu saja mudah. Saudara Wang R, mengapa adik perempuan tidak ikut bersamamu hari ini? Setelah suara-suara menyanjung itu, sebuah suara dingin dan keras terdengar. Huff. Bagaimana berburu babi hutan bisa menunjukkan keahlian saya? Hari ini, saya akan membunuh tiga babi hutan untuk Anda lihat. Juga, R. Gowdan, jangan pikirkan adikku, atau aku akan menghajarmu. R. Gowdan berkata, pria dan wanita harus menikah, apakah ilegal bagiku untuk menyukai saudara perempuan Wang? Ditambah lagi, bukan hanya aku satu-satunya yang menyukainya. Pria mana di desa kita yang tidak menyukainya? Saudara Wang R, tahun ini kamu sudah berusia 19 tahun, sudah waktunya kamu menikah dan punya anak. Suara dingin dan keras itu terdengar lagi, Huff, sebagai laki-laki, bagaimana aku bisa rakus akan kecantikan sekecil itu? Suatu hari nanti, saya akan keluar dari gunung King Mao ini dan berkeliling dunia. Aku akan melihat dunia, maka aku akan menjadi seorang pria yang layak. Saat dia berbicara, empat pemburu muda keluar dari hutan. Pemimpinnya tinggi dan kurus, dengan busur dan anak panah di punggungnya. Otot-ototnya melotot, dan matanya cerah. Dia mempunyai aura yang tajam. Ketika dia melihat Fang Yuan, alisnya langsung berkerut, berteriak, Huff, kamu berasal dari desa mana? Beraninya kamu mencoba memanfaatkanku, Wang R. Enyah. 68. Enyahlah. Fang Yuan mendengar kata-kata Wang R dan tertawa dingin sambil melambaikan telapak tangannya ke depan. Astaga. Dengan suara lembut, pedang bulan biru yang menakutkan itu melesat dengan cepat. Di saat yang sama, dia menendang tanah dan bergegas menuju ke empat pemburu itu. Tuan Gu, saat para pemburu melihat Moonblet, seseorang langsung berteriak kaget. Moonblet sudah terbang ke arah mereka, dan mereka dengan cepat berpencar untuk menghindar. Enyah. Salah satu dari mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, dan lengan kanannya terkena serangan Moonblet. Segera, tulang dan dagingnya terpisah, dan pergelangan tangan serta separuh lengannya jatuh ke tanah. Ah! Dia berbaring di tanah, menjerit kesakitan dan ketakutan. Tangan kirinya seperti cakar elang, tanpa sadar menggenggam erat lengan kanannya. Bagian depan lengan kanannya terus menyemburkan darah merah. Segera, tanah menjadi merah. Selamatkan hidupku. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Dua mastergu lainnya melihat keadaan tragis rekan mereka, dan wajah mereka menjadi pucat, tanpa bekas darah. Mereka segera berlutut, bersujud pada Fang Yuan. Huff, banyak hal yang tidak berguna, apa yang kamu takutkan? Bukankah itu hanya murid mastergu? Hanya Wang Er yang tetap berdiri. Fang Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyerang. Hal ini membuatnya kaget dan marah. Dia merentangkan tangannya ke belakang, dan dengan gerakan pinggangnya, dia memegang busur dan anak panah di punggungnya dengan tangannya. Berhenti, jika kamu mendekat, aku akan menembakmu. Wang Er mundur sambil memasang anak panah, sambil mengaum. Hem, Fang Yuan menyipitkan matanya. Wang Er ini agak merepotkan. Ketika orang normal melihat gurugu, siapa yang tidak takut? Tapi dia bisa mempertahankan ketenangannya, yang menunjukkan bahwa dia punya nyali. Astaga! Pedang bulan lainnya terbang, menembak ke arah Wang Er. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Wang Er mendengus dingin, dan niat membunuhnya meningkat. Langkah kakinya sedikit bergeser, dan dia menghindari moonlet, menembakkan panah pada saat yang bersamaan. Anak panah itu terbang dengan cepat, dan dengan cepat, ia tiba di depan Fang Yuan. Fang Yuan sedikit menurunkan tubuh dan kepalanya, menghindari panah. Dia terus berlari ke depan, dengan cepat mendekati Wang Er. Wang Er sangat berani. Dia segera membuang busur dan anak panah di tangannya, dan mengangkat tinjunya yang sebesar mulut mangkuk, dan dengan berani bertemu dengan Fang Yuan. Dia tinggi, dengan punggung lebar dan pinggang tipis. Dia setidaknya setengah meter lebih tinggi dari Fang Yuan. Matahari bersinar dari belakangnya. Fang Yuan bergegas ke arahnya, wajahnya diselimuti lapisan bayangan. Dalam bayang-bayang, matanya seperti mata serigala, mendidih dengan niat membunuh. Tidak. Berhenti. Kedua pemburu itu, melihat bahwa mereka akan bertabrakan dengan hebat, berteriak ketakutan. Mati, mata Wang Er memancarkan kilatan ganas, dan otot-otot di wajahnya berkerut. Dia jahat sekaligus gila, seperti serigala yang haus darah. Kedua tinjunya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyerang Fang Yuan. Suara mendesing. Tinjunya cepat dan berat, membawa hembusan angin. Fang Yuan menyaksikan tinju semakin membesar di matanya. Ekspresinya tidak berubah, tapi tiba-tiba dia mengambil langkah yang salah. Astaga. Pada saat kritis ini, dia menghindari tinjunya, dengan paksa memutar tubuhnya, dan bergegas ke sisi tangan kiri Wang Er. Wang Er tertawa sinis, mengayunkan tinjunya, dan segera mengejar punggung Fang Yuan. Namun saat ini, sinar matahari yang menyilaukan menyinari matanya. Punggungnya awalnya menghadap sinar matahari, namun ketika dia tiba-tiba menoleh, sinar matahari yang menyilaukan menyinari matanya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menyengat di matanya, dan penglihatannya menjadi putih. Fang Yuan mencibir, tubuhnya berjungkir balik di udara, menghindari tinju Wang Er, dan pada saat yang sama, mengayunkan tangan kanannya. Membelanjakan. Bila bulan sabit ketiga terbang ke arah sinar matahari. Rambut Wang Er berdiri tegak, dan dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia buru-buru memiringkan kepalanya, dan di saat berikutnya, pedang bulan sabit biru itu terbang melewatinya. Saudara Wang Er, hati-hati. Apakah kamu menghindarinya? Kedua pemburu yang berlutut di tanah, pada saat ini, lupa memohon belas kasihan, dan menatap dengan mata terbuka lebar. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari wajah mereka. Pada saat ini, waktu sepertinya melambat. Suara-suara di sekitarnya juga sepertinya telah menghilang, dan dunia menjadi sunyi. Matahari sore membentuk latar belakang putih, dan pada latar belakang ini, sosok Wang Er disederhanakan menjadi bayangan hitam. Dia bersandar di udara, tubuhnya yang kuat terangkat membentuk busur, seperti busur yang ditarik, penuh kecantikan maskulin. Dia perlahan memiringkan kepalanya, ingin menghindari serangan pedang bulan sabit. Bilah bulan sabit terbang di udara, seperti siput. Cahaya biru, di bawah pancaran sinar matahari, seolah-olah tidak ada. Latar belakang putih, sosok hitam, dan bilah bulan sabit biru, ketiganya membentuk panggung mempesona yang memadatkan hidup dan mati dalam sekejap. Bilah bulan sabit terbang. Sosok hitam yang mewakili Wang Er, mengikuti momentum, dan perlahan jatuh. Dia tampak aman dan sehat. Fiuh! Melihat ini, salah satu pemburu muda menghirup udara keruh. Kami menghindarinya, pemburu lainnya sudah bersorak di dalam hatinya. Tapi saat ini, sepotong kecil kepala sosok hitam itu terpisah, dan cairan berwarna merah darah, bersamaan dengan terpisahnya sosok hitam itu, terciprat ke segala arah. Bilah bulan sabit biru perlahan menghilang di udara. Adapun sosok hitam itu seperti busur patah, kekuatan yang dikandungnya langsung hilang dengan ledakan keras. Dalam sekejap, daun itu berubah menjadi daun sedih namun indah yang melayang diam-diam di tanah. Pupil kedua pemburu itu tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Mulut mereka sedikit terbuka, semakin lebar, hingga mencapai batasnya. Percikan. Cairan merah cerah memercik ke wajah keduanya. Keduanya bersentuhan dengan tangan mereka. Itu adalah darah. Mereka tiba-tiba terbangun. Dalam persepsi mereka, waktu tiba-tiba kembali normal, dan mereka dapat mendengar suara berisik lagi. Terdengar suara kicauan burung, suara gemercik air, dan teriakan teman-temannya yang menggenggam lengan mereka yang patah. Saudara Wang R, salah satu pemburu berteriak, suaranya penuh ketakutan. Selama ini, Wang R adalah pemimpin mereka. Dia meninggal, pemburu lainnya menjerit sedih, dan wajahnya langsung menjadi sangat suram. Saudara Wang R adalah pemburu terkuat kami. Beberapa saat yang lalu, dia masih berbicara dan tertawa bersama kami, dan saat berikutnya, dia mati. Kita seharusnya tidak membuat marah guru-guru. Bagaimana kita manusia bisa menjadi tandingan guru-guru? Kedua pemburu itu kaget dan ketakutan. Untuk sesaat, mereka seperti dua patung, berlutut di tanah. Fang Yuan merangkak dari tanah. Baru saja, untuk menghindari pukulan Wang R, dia terbang ke udara dan kehilangan keseimbangan. Setelah menembakkan pedang bulan sabit, dia jatuh ke tanah. Tapi perubahan ini tidak sia-sia. Jika dia terkena pukulan Wang R, dia mungkin akan muntah darah di tempat. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak memiliki cacing Gu yang bertahan, dan tubuhnya masih berusia 15 tahun. Sekarang dia berdiri, selain sedikit rasa sakit dari bahunya yang mendarat di tanah, tidak ada yang lain. Wang R ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari budak keluarga Mo itu, Gao Wan. Jika siswa normal bertemu dengannya, mereka pasti akan kalah. Bahkan Master Gu peringkat satu tingkat atas akan jatuh ke tangannya karena kecerobohannya. Fang Yuan menatap mayat Wang R dalam-dalam. Selama periode Master Gu peringkat satu, seniman bela diri Fana yang luar biasa masih menjadi ancaman. Wang R ini memang petarung yang baik. Anak panahnya cepat dan stabil. Berdasarkan ini saja, itu sebanding dengan pedang bulan sabit. Bahkan serangan pedang sabitnya sedikit lebih rendah, tidak seluas jangkauan busur dan anak panahnya. Pukulan dan tendangannya juga telah mencapai puncak manusia. Otot dan tulangnya kuat, dan dia kejam dan bengis. Dengan tubuh kecil Fang Yuan saat ini, dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Jika itu siswa lain, mereka pasti kalah. Namun kemalangan Wang R adalah dia bertemu Fang Yuan. Saat dia muncul, Fang Yuan memperhatikan busur di punggungnya dan segera menyimpulkan bahwa dia tidak bisa bertarung jarak jauh dengannya. Jangkauan serangan pedang sabit hanya 10 meter. Jangkauan serangan busur dan anak panah jauh lebih jauh dibandingkan dengan pedang bulan sabit. Karena itu, Fang Yuan menyerap pada pertarungan jarak jauh dan segera mendekat, mengambil posisi pertarungan jarak dekat. Wang R tidak punya pilihan selain menyerahkan busur dan anak panahnya, ingin bertarung jarak dekat dengan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak ingin bertarung jarak dekat dengan Wang R. Dia dengan cerdik menggunakan sudut dan sinar matahari untuk menciptakan kelemahan pada pertahanan Wang R, dan kemudian menembakkan pedang bulan sabit ketiga. Dia sudah maju ke tingkat menengah, dan menggunakan cacing likor untuk menyempurnakan esensi purba, serangan pedang sabit mencapai tingkat Master Gu tingkat atas. Pada jarak sedekat itu, dan dengan pandangan kabur Wang R, pukulan terhadap Wang R tidak bisa dihindari. Tapi Wang R ini benar-benar mampu. Awalnya aku ingin memenggalnya, tapi di saat kritis, dia mengandalkan indera dan refleksnya, dengan paksa menghindari sebagian besar serangan, menyebabkan pedang sabitku hanya memotong separuh tengkoraknya. Hidup dan mati adalah melodi utama alam. Semua makhluk adalah sama, semua makhluk berhak untuk hidup, dan semua makhluk mempunyai kemungkinan untuk dibunuh. Dalam hidup, mungkin ada keluhuran dan kerendahan hati. Namun dalam menghadapi kematian, apa perbedaan antara kematian manusia dan kematian babi? Itu hanya kematian. Fang Yuan melihat mayat Wang R untuk terakhir kalinya, mendesah dalam hatinya. 69. Pepohonan berakar di tanah pegunungan, menjulurkan tangan hijau zamrutnya ke arah langit. Batang pohon yang tebal dan kokoh saling berhadapan dari jauh. Cabang-cabang dan dedaunan yang lebat bersilangan di udara. Dikelilingi oleh pepohonan tersebut, ada sebuah rumah kayu. Rumah kayu yang terbuat dari batang pohon yang tebal dan kokoh, menampakkan kesan jujur dan kokoh. Rumah kayu tersebut bukan baru dibangun, melainkan sudah agak tua, sehingga permukaan rumah kayu tersebut tertutup lumut, bahkan beberapa batang pohonnya memiliki dahan yang empuk. Rumah kayu itu dikelilingi pagar bambu tinggi yang terbuat dari bambu tombak hijau. Ada ladang sayur di depan dan belakang, dan di tengah ladang sayur ada sumur. Saat ini, seorang gadis muda dan cantik sedang mengambil air dari sumur. Meski pakaiannya sangat sederhana, namun tidak bisa menyembunyikan wajahnya. Dia berusia sekitar 16 tahun, dengan sepasang mata hitam besar, hitam dan putih jelas, murni seperti kristal. Sinar matahari menyinari dedaunan rimbun yang tumpang tindih dan menyinari wajahnya, membuat kulitnya tampak seperti salju putih. Itu juga menunjukkan semacam rona merah dan kehangatan transparan. Rambut hitamnya terkulai nakal, menutupi separuh daun telinganya yang lucu. Bibir merah mudanya mengerucut, menggigit gigi putih mutiaranya, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia berusaha sangat keras. Dia dengan susah payah mengangkat ember yang terisi sampai penuh, dari kedalaman sumur. Dia menarik napas dalam-dalam lagi dan memindahkan ember kayu itu ke lantai bata abu-abu di samping sumur. Fiuh! Gadis itu menggembungkan pipi merah mudanya, menghirup udara keruh, dan menggunakan tangan putihnya sebagai kipas, mengipasi pipinya. Mendengar suara ember kayu jatuh ke tanah, pintu rumah kayu itu berderit terbuka, dan seorang lelaki tua keluar dari dalam. Rambut lelaki tua itu berwarna campuran hitam dan putih, dan wajahnya penuh kerutan. Meskipun mata lamanya sepertinya telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup, kadang-kadang matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Ia ibarat harimau tua, meski sudah tua, namun keperkasaan harimau itu masih ada. Nak, ember ini terlalu berat, aku sudah bilang biarkan ayah yang membawanya. Mengapa kamu diam-diam menyirami sayuran di belakangku? Lelaki tua itu memandang gadis di samping sumur, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kasih. Ayah, gadis itu berseru dengan manis, kamu pulang terlambat dari berburu kemarin, kamu seharusnya tidur lebih lama pagi ini. Itu hanya sebuah ember. Dengar, bukankah aku baru saja mengungkitnya? Kamu selalu suka pamer, nada suara lelaki tua itu tidak berdaya, tetapi matanya dipenuhi cinta. Dia melangkah ke sumur, mengulurkan tangan, dan dengan mudah mengambil ember berisi air. Ayo, gadis kecil, aku akan menyirami sayuran bersamamu. Udara dipenuhi aroma rumput dan bunga liar. Angin musim panas bertiup kencang. Saat melewati puncak pohon, ia berubah menjadi gelombang udara segar dan tenteram. Di ladang sayur di depan rumah kayu di gunung, putrinya menggunakan sendok untuk mengambil air dan menyirami sayuran dengan hati-hati. Sang ayah bertugas mengambil air, dan kedua ember itu bergantian. Suasana hangat kekeluargaan merasuki ruangan kecil itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berdiri di samping sumur, menyekak ringat di dahinya, dan menghela nafas dalam-dalam. Huh, lagi pula aku semakin tua. Aku tidak bisa mengangkatnya lagi setelah beberapa kali. Gadis muda itu menoleh dan tersenyum seperti bunga. Dia berkata dengan marah, ayah, ayah akhirnya tahu. Kamu sudah sangat tua, dan kamu selalu suka pamer. Sudah berapa kali ku bilang padamu, biarkan saudara kedua pergi berburu. Di usia anda, anda harus berbaring di rumah dan menikmati hidup. Hehehe, orang tua itu tertawa dan mengangguk, dengan kemampuan kakak keduamu, memang cukup baginya untuk menjelajahi hutan pegunungan ini. Terutama memanahnya, bahkan lebih baik dari saat saya masih muda. Tapi ada satu hal yang aku khawatirkan. Dia terlalu liar, dan mengandalkan kekuatannya untuk terbang. Huh, anak muda suka berfantasi, dan sedikit banyak punya masalah ini. Ayah, gadis muda itu mengeluarkan suaranya. Orang tua itu tertawa lebih bahagia lagi, dan bercanda, ya, dan kamu. Usiamu sudah tidak muda lagi, saatnya mencari suami. Ayah akan mencarikannya untukmu. Putri kami unik di bidang ini, anda tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan keluarga yang baik. Wajah gadis muda itu tiba-tiba memerah, dan dia sangat malu hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua itu memandang ke langit, seolah sedang melihat masa depan yang indah. Dia menghela nafas dengan santai, saat kakak keduamu sedikit menderita dan menahan amarahnya, aku akan berhenti dan tidak pernah naik gunung lagi. Aku akan mencarikan suami yang baik untukmu, dan melihatmu menikah dan punya anak. Yang terbaik adalah jika anda memiliki anak lelaki yang gemuk dan besar. He he, aku akan puas merawat cucuku. Kehidupan seseorang memang tidak mudah. Sebagai seorang pemburu, berapa banyak dari mereka yang memiliki awal dan akhir yang baik. Huh, teman-teman sejak kita masih muda semuanya sudah tiada sekarang. Hanya ada aku yang tersisa. Ayah, kamu salah. Gadis muda itu tersenyum dan menghibur, apa maksudmu hanya kamu yang tersisa? Bukankah kamu masih memiliki kami? He he, hem, orang tua itu tertawa dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar gerakan, dan berbalik. Pintu pagar bambu ditendang dari luar. Kamu Pak Tua Wang. Wajah Fang Yuan dingin dan matanya menakutkan. Dia memegang segumpal cahaya bulan di tangan kanannya dan masuk lebih dulu. Orang tua itu kaget. Melihat cahaya bulan di tangan Fang Yuan, dia segera berlutut di tanah. Orang tua ini memberi salam pada tuanku. Pak Tua Wang, putramu berani menyinggung perasaanku. Aku sudah membunuhnya. Bawa mayatnya ke sini. Fang Yuan menatap lelaki tua yang berlutut di tanah dan langsung ke pokok permasalahan. Dia baru saja selesai berbicara ketika dua pemburu muda masuk dari luar pagar. Salah satunya di depan, dan yang lainnya di belakang, membawa mayat Wang R. Melihat mayat ini, tubuh Pak Tua Wang gemetar. Kakak kedua, gadis muda itu berteriak sedih dan segera bergegas menghampiri mayat Wang R. Wajahnya langsung berlinang air mata. Saudari Wang, kedua pemburu muda itu melihat gadis impian mereka menangis di depan mereka. Mereka tidak tahan, dan ingin membujuknya, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pak Tua Wang, ku dengar kau adalah kepala pemburu, pemburu paling terkenal di desa-desa terdekat. Kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih bisa berburu di pegunungan, dan setiap kali kamu berburu, kamu mendapatkan hasil panen yang bagus. Itu bagus. Fang Yuan berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan ekspresi kosong, sekarang gambarkan saya peta, yang menunjukkan lokasi semua jebakan di pegunungan terdekat, serta sebaran binatang buas yang telah Anda amati selama bertahun-tahun. Jika Anda menggambarnya, saya akan memaafkan anak Anda karena telah menyinggung perasaan saya. Jika Anda tidak bisa menggambarnya, haf. Desa-desa ini berada di bawah kendali benteng Gu Yue. Penduduk desa di desa-desa ini semuanya adalah budak dari klan Gu Yue. Sekarang Wang Er telah menyinggung atasannya dan menyinggung tuannya, menurut aturan klan, seluruh keluarganya akan terlibat. Tubuh patu awang bergetar lagi, dan dia hampir jatuh ke tanah. Baginya, pukulan semacam ini terlalu besar dan terlalu mendadak. Pembunuh, kaulah pembunuh yang membunuh saudara keduaku. Anda memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, dan sekarang Anda di sini untuk mencelah saya. Aku ingin membalaskan dendam saudara keduaku. Gadis muda itu berteriak, suaranya penuh kebencian dan kemarahan terhadap Fang Yuan. Dia tiba-tiba bergegas menuju Fang Yuan. Tapi dia masih dalam perjalanan, ketika sesosok tubuh tiba-tiba keluar dan menghalanginya. Orang yang menghalanginya bukanlah dua pemburu muda itu, tapi ayah tuanya. Bajingan, patu awang mengeluarkan raungan pelan, mengayunkan tangannya, dan dengan sebuah tamparan, gadis muda itu jatuh ke tanah. Kakak keduamu sudah meninggal, apakah kamu ingin mati juga? Apakah kamu ingin aku, ayahmu, menjalani sisa hidupku sendirian? Orang tua itu mengatakan ini, air mata mengalir di wajah lamanya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ayah, gadis muda itu dipukuli hingga bangun, matanya berkaca-kaca, dan suaranya penuh dengan rasa sakit, kengganan, keluhan, rasa kasihan, kebencian, ketidakberdayaan, dan segala macam emosi yang kompleks. Orang tua itu berbalik, menghadap Fang Yuan, lututnya menjadi lunak, dan dia berlutut di tanah lagi, dan dahinya menyentuh tanah, bersujud dalam-dalam di kaki Fang Yuan. Suaranya tercekat, gemetar, Tuan Gu, anakku telah menyinggung perasaanmu, dan memang pantas mati. Saya akan menggambar peta untuk Anda sekarang, mohon bermurah hati, dan ampuni kami. Ekspresi Fang Yuan sedikit melembut, dan dia menatap lelaki tua itu, jangan khawatir, selama kamu menggambarnya dengan jujur, aku pasti akan mengampunimu. Tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, jika aku menemukan hal yang mencurigakan, nyawamu akan dalam bahaya. Saya mengerti, saya mengerti. Pemburu uang bersujud tanpa henti, Tuan Gu, izinkan saya kembali dan mengambil pena dan kertas. Tidak dibutuhkan. Fang Yuan melambaikan tangannya, dan memandang kedua pemburu muda yang datang mengancamnya, memerintahkan, pergi ke rumah, ambilkan aku pena dan kertas, dan bawa keluar. Ya, Tuan-Tuan Gu. Kaki kedua pemuda itu gemetar, namun karena pencegahan Fang Yuan, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Tuan, pena dan kertas ada di atas meja persegi di dapur, kata Pak Tua Wang dari samping. Tatapan Fang Yuan samar-samar berkilat, tapi dia tidak berbicara. Kedua pemburu itu masuk ke dalam rumah kayu itu, dan dengan cepat keluar membawa pena dan kertas. Kertas di perbatasan selatan terbuat dari kertas bambu yang dibuat khusus. Kertasnya sangat keras, dan warna kertasnya hijau samar. Jenis kertas ini cocok untuk iklim lembab di perbatasan selatan. Jika itu kertas suan, setelah tujuh atau delapan hari, kertas itu akan basah karena kelembapan. Orang tua itu memegang pena dan berlutut di tanah, menggambar garis hitam satu demi satu. Ada yang melengkung, ada yang lurus. Dia menggambar lebih dari sepuluh lembar kertas bambu, dan setelah beberapa saat, dia menyerahkan kertas bambu itu kepada Fang Yuan dengan kedua tangannya. Fang Yuan meliriknya, dan membelah bambu itu menjadi dua, menyerahkannya kepada dua pemburu muda, coba lihat, lihat apakah ada yang salah. Setiap kali Anda menemukan kesalahan, saya akan menghadiahi Anda batu Yuan. 70. Kedua pemburu muda itu memegang kertas bambu, tangan mereka gemetar, dan mata mereka bersinar redup. Ini adalah pengalaman dan usaha hidup Hunter Wang. Pemburu seperti kita, meskipun kita berkomunikasi, kita juga berkomunikasi tentang lokasi jebakan. Tapi kami tidak memberi tahu mereka tentang distribusi binatang itu. Informasi pada kertas bambu ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh nenek moyang pemimpin pemburu Wang. Jadi ada kawanan rusaliar di lembah ini. Haha, kalau aku membunuh kawanan rusaliar ini, aku tidak perlu khawatir tentang makanan setidaknya selama tiga bulan. Ah, di tepi sungai ini ada sarang beruang gunung. Hampir saja, aku berburu di dekat sini terakhir kali. Tuliskan, tulis semuanya. Informasi berharga ini bisa dikatakan sebagai mangkuk nasi pemburu. Seringkali, itu bukan pengalaman satu generasi, tapi darah dan kehidupan nenek moyang dan ayah mereka. Adapun keluarga Pak Tua Wang, mereka selalu menjadi pemburu untuk mencari nafkah. Ketika berbicara tentang Pak Tua Wang, leluhurnya telah mencapai puncaknya, dan dia diakui secara publik sebagai pemburu nomor satu. Informasi yang ada di tangan orang seperti itu tentu saja adalah yang paling rincin dan akurat. Kedua pemburu muda itu mengamati kertas bambu itu selama lebih dari seperempat jam, membaliknya beberapa kali. Hanya ketika Fang Yuan mendesak mereka barulah mereka dengan enggan mengembalikan kertas bambu itu. Selama ini, Pak Tua Wang terus berlutut di tanah, dahinya menyentuh tanah untuk menunjukkan rasa hormatnya. Gadis muda itu masih terbaring di tanah, tercengang. Tidak masalah, Tuhan. Posisi jebakan di kertas bambu semuanya benar. Keduanya menjawab, Tuan Gu, ini menyangkut nyawa saya dan putri saya. Saya tidak akan pernah berani berbohong kepada Anda. Pak Tua Wang yang berlutut dengan cepat berteriak, bersujud kepada Fang Yuan. Hem, lumayan, Fang Yuan menggoyangkan kertas bambu di tangannya, dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, tapi aku tidak percaya. Pak Tua Wang mengangkat kepalanya seolah-olah dia tersengat listrik. Dia melihat bilah bulan biru tua semakin besar di matanya. Membelanjakan. Sebuah kepala terbang, darah berceceran. Ah, Tuhan, ini. Kedua pemburu muda itu terkejut dengan kejadian ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ayah, gadis itu menjerit nyaring saat dia melemparkan dirinya ke mayat Pak Tua Wang yang tanpa kepala. Tapi di tengah jalan, sebila pedang bulan sabit melesat dan mengenai wajahnya tepat. Celepuk. Dia segera jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Garis merah tipis perlahan muncul di wajah cantiknya, mulai dari dahi hingga bibir dan dagu. Garis merah melebar, dan darah merah perlahan merembes keluar, mengalir ke separuh hidung dan separuh bibirnya. Itu mengalir ke tanah hitam dan mewarnai separuh wajahnya menjadi merah cerah. Di sisi lain, separuh wajahnya yang lain masih sehalus dan seindah sebelumnya, putih dan kemerahan, dan jika dipantulkan di bawah langit biru, tampak kristal dan tembus cahaya seperti sebuah karya seni. Tidak buruk, Fang Yuan melirik gadis di tanah dan menganggup puas. Dengan menggunakan cairan primeval tingkat menengah tingkat 1, Moonblade dapat memotong Gu. Sekarang, dengan menggunakan cairan primeval tingkat menengah peringkat 1 untuk mengaktifkan pedang bulan, pedang itu bisa mematahkan tulang dan bahkan memotong baja. Saudari Wang, seorang pemburu muda menyaksikan kematian kekasihnya dengan matanya sendiri. Dia segera jatuh ke tanah tanpa daya. Tuan Gu, Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Pemburu lainnya melihat Fang Yuan berbalik dan menatap mereka, dan hampir kehabisan akal, berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Bangun, masuk dan cari. Fang Yuan berkata dengan dingin, saya tahu bahwa setiap rumah pemburu akan menyimpan peta kulit binatang. Di atasnya terdapat medan, lokasi perangkap, dan sebaran binatang buas. Jika kamu menemukannya untukku, aku akan membiarkanmu hidup. Iya, 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 kami akan mencarinya sekarang. Tuan Gu, Tuan, mohon tunggu sebentar. Keduanya merangkak dalam kebingungan dan tersandung ke dalam rumah kayu. Suara mengobrak abrik terdengar di rumah kayu itu. Namun setelah beberapa saat, kedua pemuda itu mencari di dalam rumah kayu tersebut, namun tidak dapat menemukan peta kulit binatang tersebut. Tuan, mohon tunggu sebentar lagi, kami akan segera menemukannya. Wajah kedua pemuda itu dipenuhi rasa takut dan panik. Tindakan mereka menjadi semakin kejam, dan meja, mangkuk, dan sumpit dihancurkan oleh mereka. Sial, di mana itu? Keluar, cepat keluar. Mereka bergumam, gemetar gugup, dan mata mereka merah. Hal-hal yang tidak berguna, Fang Yuan perlahan masuk ke rumah kayu itu. Yang mulia, yang mulia, selamatkan kami, hiks hiks hiks. Kedua pemuda itu gemetar seperti tersengat listrik, dan jatuh ke tanah, menangis dan bersujud kepada Fang Yuan. Fang Yuan tidak peduli dengan keduanya yang berlutut di tanah, tetapi melihat ke rumah kayu itu. Ada empat kamar tidur di rumah kayu itu, ruang tamu dan dapur. Semua perabotan dan dekorasinya bertumpuk seperti sampah, seolah-olah telah dijarah. Fang Yuan berjalan perlahan, dan langkah kakinya mengeluarkan suara dentuman pelan di lantai kayu. Memang sudah digeledah, tapi tidak seharusnya. Hampir setiap pemburu memiliki peta kulit binatang yang diturunkan dari nenek moyangnya. Dari generasi ke generasi, peta tersebut terus-menerus diukir dan dimodifikasi, mencatat distribusi binatang dan tata letak perangkap. Ini adalah mata pencaharian seorang pemburu. Bagaimana tidak? Mata Fang Yuan gelap, dan dia terus berpikir, lagi pula, saya baru saja menguji Pak Tuawang, dan dengan sengaja membiarkan kedua pemburu muda itu masuk ke dalam rumah untuk mencari kertas dan pena. Pak Tuawang segera menyebutkan lokasi kertas dan pena itu. Dia seharusnya khawatir kedua pemburu muda itu akan menemukan peta kulit binatang itu. Peta kulit binatang pasti ada di rumah kayu ini. Fang Yuan melihat sekeliling, dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Matanya tertuju pada perapian di ruang tamu. Perapian dihubungkan ke cerobong asap, dan digunakan untuk menghangatkan rumah di musim gugur dan musim dingin. Masih ada sisa arang hitam di perapian. Fang Yuan berjalan ke sisi perapian, dan perlahan berjongkok. Dia dengan santai mengambil penjepit besi yang bersandar di perapian, dan membalik arang yang telah terbakar menjadi hitam. Sebagian besar arang masih berbentuk batang kayu, dan teksturnya sangat rapuh. Dengan sedikit kekuatan, itu akan pecah menjadi dua bagian. Hmm, setelah beberapa saat, Fang Yuan tiba-tiba menemukan sebatang arang. Arang itu sangat keras dan sangat berat, tidak seperti arang lainnya. Dia menggunakan penjepit untuk mengambil arang panjang itu, dan melemparkannya ke tanah. Arang di permukaan segera pecah menjadi potongan-potongan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian tabung bambu di dalamnya terungkap. Ketika kedua pemburu muda melihat ini, mereka segera berteriak kaget. Fang Yuan mengambil tabung bambu itu, menemukan penutup di salah satu ujungnya, dan membukanya. Dengan sedikit miring, dia menuangkan peta ke dalamnya. Peta ini jauh lebih berat daripada tumpukan kertas bambu, dan terbuat dari kulit binatang berwarna putih. Peta kulit binatang itu sangat besar, panjangnya sekitar satu meter dan lebarnya setengah meter. Di atasnya terdapat garis-garis hitam, hijau, merah, kuning, dan biru yang menggambarkan peta topografi yang kompleks. Mata Fang Yuan menyapunya dan dia sedikit terkejut. Peta ini mencakup area yang sangat luas, dan beberapa sudutnya sangat jauh dari desa. Sebagai manusia fana, sungguh tidak mudah baginya untuk menjelajahi tempat-tempat tersebut. Matanya terfokus, dan dia menemukan sebaran lima kawanan babi hutan di peta. Dua kawanan babi hutan kecil, dua kawanan babi hutan sedang, dan satu kawanan babi hutan besar. Di tengah kawanan babi hutan yang besar ini, terdapat sebuah salib merah yang digambar dengan garis. Melihat salib ini, Fang Yuan tidak bisa menahan cibiran. Di atas kertas bambunya, sama sekali tidak ada salib seperti itu. Kedua pemburu muda itu juga melihat ke kertas bambu tersebut, dan tidak menemukan ada yang salah. Sebab, pengetahuan mereka terbatas dan hanya mengetahui beberapa tempat saja. Palang merah ini sudah berada jauh di sudut peta. Dari sini terlihat bahwa Pak Tuawang itu licik. Peta kulit binatang inilah yang menjadi alasan mengapa Fang Yuan membunuh Pak Tuawang. Dia membutuhkan peta kulit binatang ini untuk berburu babi hutan, tapi bagaimana dia bisa merasa nyaman jika peta itu digambar oleh orang lain. Dengan cara ini, peta yang diperoleh secara pribadi lebih dapat diandalkan. Dalam kehidupan sebelumnya, kata-kata apa yang belum pernah didengar Fang Yuan sebelumnya. Hanya karena kata, enyahlah, tidak cukup untuk membuatnya membunuh Wang Er. Saat mendengar percakapan empat orang yang berada di samping jebakan tersebut, ia langsung mempunyai niat untuk membunuh. Membunuh Wang Er akan mengurangi perlawanan, dan dia akan bisa mendapatkan peta ini dengan lebih lancar. Lalu kenapa tidak membunuhnya? Fang Yuan tidak membunuh demi membunuh, membunuh hanyalah sebuah metode. Cara ini bisa menyelesaikan masalah secara lebih langsung, jadi mengapa tidak digunakan? Patu Wang juga harus mati. Bahkan jika dia bisa melepaskan kebencian terhadap putranya, Fang Yuan tidak bisa. Tahukah mereka pepatah? Jika akarnya tidak dicabut saat rumput liar ditebang, maka akarnya akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Apa? Kamu bilang itu membunuh orang yang tidak bersalah. Haha, apapun dunianya, selama seseorang hidup di dunia ini, pasti ada keterikatan sebab dan akibat. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bersalah? Jika seseorang membunuh seekor babi, apakah babi tersebut tidak bersalah? Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Yang ada di alam hanyalah rantai makanan, dan tidak ada yang tidak bersalah. Di dunia ini, siapapun bisa hidup, siapapun bisa mati, dan tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Terima kasih telah menonton!